Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 380. Satu-satu lawan gelagah putih itu pun telah terluka ikat pinggang gelagah putih itu selain dapat membentur senjata lawan seperti lempengan baja ujungnya juga mampu menggores kulit lawan seperti ujung pedang yang sangat tajam. Karena itu, maka Jayangwira dan ketiga orang kawannya itu semakin lama menjadi semakin terdesak. Demikian pula lawan-lawan Raraulan. Selendang Raraulan yang berputar itu, tiba-tiba telah terjulur mematuk dada. Rasa-rasanya dada lawannya yang tersentuh ujung selendang Raraulan itu bagaikan tertimpa sebongkah batu padas. Semakin lama keseimbangan pertempuran itu pun menjadi semakin berat sebelah. Jayangwira dan kawan-kawannya tidak dapat lagi menghindari kenyataan bahwa mereka tidak akan mampu mengatasi kedua orang yang mengaku petugas Sandi dari Mataram itu. Raden Suasa menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun ternyata bahwa Raden Suasa bukanlah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dengan tegang ia menyaksikan bahwa Raraulan benar-benar mampu memperlihatkan bahwa dirinya adalah murid dari perguruan Kedung Jati. Bahkan ilmunya adalah ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati pada tataran yang sangat tinggi. Bahkan laki-laki muda yang berjalan bersamanya itu juga mampu menunjukkan bahwa ia juga menguasai ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Karena itu maka Raden Suasa itu pun menjadi semakin lama semakin berdebar-debar. Ia merasa tidak akan dapat mengimbangi tataran ilmu kedua orang itu. Bahkan ia pun menjadi cemas bahwa perempuan itulah yang kemudian justru akan menangkapnya, karena ia dianggap telah mencemarkan nama baik perguruan Kedung Jati yang sejati. Karena itu, Raden Suasa itu pun tidak mempunyai pilihan lain. Dengan diam-diam selagi Jayangwira dan kawan-kawannya masih bertempur melawan kedua orang laki-laki dan perempuan yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang sejati itu, maka Raden Suasa pun telah meninggalkan Arna. Namun ketika beberapa saat kemudian terdengar derap kaki kuda yang berlari dari belakang segerumbul larumpun pohon perdu, maka gelagah putih dan raraulam pun segera menyadari bahwa Raden Suasa telah meninggalkan Arna. Gelagah putihlah yang lebih dahulu meloncat meninggalkan lawan-lawannya. Sekejap kemudian ia melihat Raden Suasa di punggung kudanya dengan kecepatan tinggi telah turun ke lorong sempit itu. Tetapi gelagah putih tidak mau melepaskannya. Sebelum Raden Suasa sempat lari meninggalkan Arna, maka gelagah putih yang ilmunya sudah benar-benar mapan itu telah melepaskan ilmu puncaknya. Gelagah putih tidak memlidik Raden Suasa. Ia juga tidak memlidik kudanya. Tetapi gelagah putih telah memlidik dahan sebatang pohon yang cukup besar, yang tumbuh di pinggir jalan itu. Dalam waktu sekejap maka seleret sinar telah meluncur mengenai dahan pohon yang cukup besar itu, sehingga dahan itu pun gemeretak patah. Dahan itu pun telah jatuh melintang di jalan yang kecil itu. Demikian tiba-tiba sehingga Raden Suasa tidak mampu menguasai kudanya. Gelagah putih sendiri tidak menghendaki bahwa kuda Raden Suasa yang tidak terkendali itu kakinya menerpa dahan kayu yang patah dan melintang di jalan itu. Sementara kuda itu pun berlari dengan kencangnya. Yang tidak dikehendaki itu pun ternyata telah terjadi. Kuda Raden Suasa yang berlari kencang serta terkejut sekali karena tiba-tiba saja dahan kayu yang besar itu tumbang, maka kuda itu pun telah melanggar dahan kayu yang melintang itu. Kuda itu pun terpelanting dengan kerasnya. Sementara Raden Suasa telah terlempar beberapa langkah. Tubuhnya yang melayang itu pun telah membentur sebatang pohon yang lain yang tumbuh di pinggir jalan kecil itu sehingga pohon itu bergetar. Jayangwira dan kawan-kawannya sempat melihat Raden Suasa itu terlempar dari punggung kudanya. Karena itu, hampir berbareng sebagian dari mereka telah berlari memburunya. Sementara itu beberapa orang yang lain sudah tidak mampu lagi bangkit berdiri. Jayangwira pun kemudian telah berjongkok di sebelah tubuh Raden Suasa. Demikian pula kawan-kawannya yang mampu melangkah mendekatinya. Raden, desis Jayangwira. Namun Raden Suasa itu sudah tidak mampu lagi menjawab. Tubuhnya terkulai lemah. Darah pun telah meleleh dari sela-sela bibirnya. Raden Suasa itu telah meninggal. Gelagah putih dan raraulan berdiri termangun yangu. Sejenak mereka berdiam diri. Namun kemudian gelagah putih pun melangkah mendekati Jayangwira itu sambil berdesis, Raden Suasa itu telah meninggal. Ya, Kisanak. Sebenarnya aku tidak ingin membunuhnya. Aku hanya berniat menghalangi agar ia tidak meninggalkan tempat ini. Tetapi inilah yang terjadi. Gelagah putih pun berhenti sejenak. Namun kemudian ia berkata pula, Sekarang, bagaimana dengan kalian? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menuntut balas atas kematian pemimpinmu itu? Kami sudah tidak berdaya. Kisanak. Terserah kepada Kisanak apa yang akan Kisanak lakukan terhadap kami. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Baiklah. Jika demikian, maka aku akan membawamu ke Mataram. Kemataram bertanya Jayangwira dengan wajah yang tegang. Ya, kau akan kami bawa ke Mataram. Bukankah Mataram sudah tidak jauh lagi? Kenapa kami tidak kalian bunuh saja di sini? Bukankah kalian berhak membunuhku? Aku sudah siap membunuhmu, sehingga karena itu, maka kau pun dapat membunuhku pula. Tetapi gelagah putih menggeleng. Katanya, tadi kau dengar Radem Suasa memerintahkan kepadamu untuk menangkap aku hidup-hidup. Sekarang kau pun tentu tahu, kenapa aku ingin membawamu ke Mataram hidup-hidup. Orang-orang Mataram akan memeras keterangan dari mulutku. Tentu. Kau pun harus siap menghadapi pemeriksaan seperti itu. Karena itu, lebih baik kau berkata berterus terang, sehingga kau tidak akan mengalami perlakuan yang buruk. Jayangwira tidak dapat mengelak lagi. Ia harus mengakui kenyataan, bahwa ia tidak akan mampu melawan kemauan orang yang mengaku petugas sandi dari Mataram itu. Sementara itu gelagah putih pun berkata, aku akan membawamu dan seorang lagi di antara kalian ke Mataram. Yang lain akan aku tinggalkan. Biarlah mereka mengurus kawan-kawan mereka, serta Radem Suasa yang terbunuh. Kawan-kawan Jayangwira pun menjadi tegang. Siapakah di antara mereka yang akan dibawa oleh orang Mataram itu? Ternyata gelagah putih menunjuk seorang yang masih nampak lebih baik dari kawan-kawannya. Lukanya masih belum terlalu parah. Marilah. Kita akan segera melanjutkan perjalanan. Demikianlah maka gelagah putih dan Rarawulam pun segera memaksa Jayangwira dan seorang kawannya untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan ke Mataram. Namun sebelum mereka berangkat, gelagah putih pun berkata kepada orang-orang yang ditinggalkannya, kalian jangan melaporkan bahwa Jayangwira dan seorang kawannya kami bawa ke Mataram kepada kawan-kawanmu. Jika ada di antara kalian atau kawan-kawanmu yang menyusul perjalanan kami, maka kedua orang ini akan aku bunuh. Kemudian aku akan membunuh kawan-kawanmu yang menyusul kami itu. Kau lihat bahwa aku mampu mematahkan dahan kayu itu tanpa aku sentuh. Istriku juga mampu melakukannya. Karena itu, jika ada sekelompok orang menyusulku, maka mereka akan mengalami nasib yang sangat mengerikan sebagaimana dahan kayu yang runtuh itu. Kawan-kawan Jayangwira yang ditinggalkan itu tidak menyaut. Namun jantung mereka terasa berdebaran semakin cepat. Demikianlah, maka sejenak kemudian. Gelagah putih dan Raraulam pun membawa kedua orang tawanannya melanjutkan perjalanan menuju ke Mataram. Sambil berjalan gelagah putih pun berkata, jangan memperlihatkan diri kalian sebagai tawanan. Jika orang-orang di pinggir jalan mengetahuinya, apalagi setelah kau memasuki kota Mataram, maka kau akan mereka rebut dari tangan kami. Kau tentu tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap seorang pengkhianat. Bulu-bulu Jayangwira dan seorang kawannya yang dibawa oleh gelagah putih dan Raraulan itu meremang mereka membayangkan, betapa buruk nasib mereka jika mereka jatuh ke tangan rakyat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat. Karena itu maka Jayangwira dan seorang kawannya itu pun berusaha agar mereka tidak nampak sebagai seorang tawanan. Mereka pun berusaha untuk menyembunyikan noda-noda darah di pakaian mereka seria luka-luka di tubuh mereka. Ketika keduanya memasuki hutan tambak baya yang sudah tidak nampak terlalu menyeramkan, apalagi di siang hari. Gelagah putih dan Raraulan justru turun ke jalan simpang yang sempit yang memasuki hutan tambak baya. Kenapa kita mengambil jalan ini bertanya Jayangwira? Jika kawan-kawanmu menyusul kita, maka mereka tidak akan menemukan kita. Mereka tentu akan menelusuri kita di jalan yang menjadi semakin ramai dilalui orang itu. Mereka tidak akan mengira bahwa kita telah mengambil jalan simpang yang justru lebih dekat sampai ke Mataram. Tetapi kita akan melewati hutan yang masih liar, tidak. Kita akan menelusuri jalan sempit ini. Mungkin, jalannya memang lebih buruk dari jalan yang besar itu. Tetapi, aku pernah lewat jalan pintas ini. Jangan cemas. Jika kita bertemu dengan binatang buas, bukankah kita tidak akan menjadi ketakutan? Aku yakin bahwa kau sendiri akan dapat mengalahkan seekor harimau loreng dengan ilmumu itu. Jayangwira itu pun terdiam. Ia tidak dapat berbuat lain daripada berjalan bersama kawannya di depan. Sementara gelagah putih dan Raraulan berjalan di belakang. Aku belum pernah melewati jalan ini. Kalian harus memberitahu jika kita harus berbelok ke kiri atau ke kanan. Aku pun menjadi bingung dan tidak mengenal kiblat. Di mana arah barat dan di mana arah timur? Baik. Baik, jawab gelagah putih. Demikianlah mereka pun berjalan semakin lama semakin dalam memasuki jantung hutan tamak bayan. Namun jalan sempit itu tidak menjadi buntu. Jalan itu masih saja menjelujur di tengah-tengah hutan itu. Sebenarnya lah, pada waktu itu, seorang di antara pengikut Raden Suasa telah berusaha mendapatkan kudanya yang disembunyikan di belakang gerumbul-gerumbul perdu. Sejenak kemudian orang itu sudah memacu kudanya menuju ke sarang para petugas Sandi dari Demak. Dengan singkat orang itu pun telah melaporkan peristiwa yang terjadi sehingga Raden Suasa telah terbunuh. Seorang yang berkumis melintang, berwajah keras serta metu yang dalam, bertanya dengan nada tinggi, suasa terbunuh. Ya kiai. Gila. Siapa yang membunuhnya? Ia mengaku petugas Sandi dari Mataram. Petugas Sandi dari Mataram? Ya. Kiai. Bahkan orang itu telah membawa kijai yang wira bersama mereka. Orang yang bermata dalam itu pun menggeram. Wajahnya bahkan menjadi merah membara. Mereka pergi kemana? Menurut mereka, mereka akan pergi ke Mataram. Orang itu berkuda? Tidak mereka hanya berjalan kaki. Orang berkumis melintang itu tiba-tiba saja berteriak. Siapkan kudaku. Kalian akan pergi bersamaku memburu orang-orang itu. Jika mereka hanya berjalan kaki, maka aku harap kita akan dapat menyusul mereka sebelum atau sejauh-jauhnya saat mereka berada di alas tambak baya. Kita akan mengambil jayang wira dan kawannya itu. Jika gagal, kita akan membunuh mereka berdua. Mereka akan dapat menjadi sumber malapetaka jika benar mereka sampai ke Mataram. Orang-orang yang berada di sarang para petugas Sandi dari Demak serta orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu pun segera mempersiapkan diri serta mempersiapkan kuda-kuda mereka. Sehingga sejenak kemudian maka beberapa orang berkuda beriringan memacu kuda mereka menuju ke arah Mataram. Iring-iringan orang berkuda itu sempat menarik perhatian orang-orang yang melewati jalan menuju ke alas tambak baya itu. Namun mereka sempat mendapatkan keterangan tentang mereka. Ketika mereka mendekati alas tambak baya maka orang berkumis melintang itu rasa-rasanya menjadi tidak sabar lagi. Seakan-akan ia ingin meloncat dan terbang memasuki jalan yang menerobos hutan itu. Namun mereka masih belum dapat menyusul orang yang mengaku petugas Sandi dari Mataram serta yang telah membawa kijayang wira. Bahkan setelah mereka memasuki alas tambak baya, mereka masih belum menemukan orang-orang yang mereka cari. Mereka tentu berbohong, berkata orang berkumis melintang itu, mungkin mereka tidak pergi ke Mataram. Jika mereka pergi ke Mataram, kita tentu sudah menyusulnya. Orang yang melapor, yang kemudian diikut sertakan dalam perburuan itu pun berkata, menurut mereka, mereka adalah petugas Sandi dari Mataram. Orang yang berkumis melintang itu pun membentaknya, bodoh kau jika orang itu benar-benar petugas Sandi dari Mataram, maka ia tidak akan mengatakan dengan berterus. Terang bahwa ia petugas Sandi dari Mataram. Mungkin orang itu justru orang pajang jayang wira mungkin justru telah dibawa ke pajang. Orang yang melapor itu pun berdiam. Tetapi jika benar mereka pergi ke pajang, maka kita tentu sudah terlambat. Kita tentu tidak akan dapat mengejarnya lagi. Mereka hanya berjalan kaki, berkata salah seorang dari mereka, jika kita memacu kuda kita menuju ke pajang, mungkin kita masih dapat menyusul mereka. Tetapi seorang yang lain pun berkata, kenapa kita tidak maju beberapa ratus patok lagi? Mungkin orang-orang yang kita kejar itu sudah berada di hadapan hidung kita. Kita akan memasuki daerah perondan pasukan Mataram, tetapi mereka jarang-jarang meronda sampai di pinggir. Alas tambak baya. Tetapi orang berkumis melintang itu pun berkata, tidak ada gunanya. Mereka sudah menjadi semakin dekat dengan gardu-gardu penjagaan prajurit Mataram. Apalagi dalam keadaan gawat seperti sekarang ini, para pemimpin di Mataram tentu sudah mendapat laporan meskipun belum lengkap tentang sikap Kang Jeng Adipati di Demak. Jadi, kita sekarang pergi ke mana? Kita akan pergi ke arah pajang. Jika saja kita dapat menyusul mereka. Kuda-kuda kita akan menjadi sangat letih, bukankah tidak setiap hari kuda-kuda itu harus menempuh perjalanan panjang? Demikianlah iring-iringan itu pun telah memacu kuda-kuda mereka menuju ke arah pajang. Beberapa orang yang berpapasan memang menjadi haran. Belum lama iring-iringan orang berkuda itu memacu kuda mereka, mendahului orang-orang yang keheranan itu. Tetapi belum lama berselang, orang-orang berkuda itu memacu kuda mereka ke arah yang berlawanan. Namun seorang di antara mereka berkata, tentu ada yang mereka cari. Ketika mereka yakin bahwa buruan mereka tidak melalui jalan ini, maka mereka pun segera kembali untuk memburu ke arah yang lain. Seharusnya mereka berpencar dan memburu ke segala arah. Jika kekuatan mereka memadai. Tetapi jika kekuatan mereka terlalu kecil, mereka tidak akan berani berpencar. Apalagi jika yang mereka buru itu mempunyai kekuatan yang terhitung besar. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Tetapi karena mereka tidak berkepentingan, maka mereka tidak menghiraukannya lagi. Dengan kecepatan penuh, iring-iringan orang berkuda itu memacu kuda mereka ke arah pajang. Namun setelah mereka berpacu semakin dekat dengan pajang, namun mereka tidak menyusul orang-orang yang dikatakan oleh orang yang memberikan laporan itu, maka mereka pun segera menghentikan kuda-kuda mereka yang menjadi sangat letih. Mereka telah menempuh perjalanan jauh. Namun semuanya itu sia-sia saja. Kita berhenti di sini bertanya seorang di antara mereka. Kuda kita sudah terlalu letih. Seandainya kita melanjutkan perjalanan, maka nafas kuda-kuda kita akan dapat putus di jalan. Karena itu, sebaiknya kita berhenti biarlah kuda-kuda kita minum dan makan rumput di tepian sungai itu. Sambil memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka untuk minum, makan rumput dan beristirahat, maka para penunggangnya pun beristirahat pula di tanggul sungai itu. Sementara itu, gelagah putih, raraulan serta dua orang tawanannya masih saja berjalan melalui jalan setapak menuju ke Mataram. Mereka melintasi jalan-jalan hutan yang lembab. Beberapa batang pohon yang roboh melintang di jalan setapak itu. Namun mereka rasa-rasanya tidak menghiraukannya. Mereka berjalan tanpa berhenti. Sekali-sekali meloncati batang pohon yang roboh, sekali meniti batang yang melintang di atas rawa-rawa. Tetapi gelagah putih dan raraulan pernah hidup di tengah hutan belantara. Karena itu mereka sama sekali tidak merasa canggung berjalan di jalan setapak yang melintas di hutan tambak baya itu. Namun kedua orang tawanannya itu sekali-sekali mengalami kesulitan sehingga mereka maju terlalu lamban. Kenapa kau tidak dapat berjalan secepat? Perempuan bertanya raraulan yang tidak telaten. Kenapa kalian harus merangkak secepat siput? Lihat aku, aku harus menyingsingkan kain panjangku. Tetapi aku dapat berjalan lebih cepat dari kalian. Kami sudah berusaha, jawab Jayangwira yang memang menjadi heran melihat raraulan dapat berjalan lebih cepat dari mereka. Namun meskipun lambat mereka maju juga semakin mendekati Mataram. Kenapa kita harus memilih jalan seperti ini bertanya Jayangwira, Jalan yang lebih baik itu, meskipun lebih jauh, tetapi kita dapat berjalan lebih cepat. Bahkan kita akan lebih cepat sampai di Mataram daripada memilih jalan pintas tetapi seperti ini. Gelagah putih tertawa. Katanya, jangan berpura-pura dungu seperti itu ki Jayangwira. Bukankah kau tahu, bahwa kita tidak semata metu ingin melewati jalan yang lebih dekat? Tetapi kita ingin menghindari orang-orang yang mungkin akan menyusul kita. Bukankah itu hanya angan-anganmu saja? Kawan-kawanku tidak akan menyusul kita. Mungkin kawan-kawan Raden Sabawa. Kau sendiri agaknya memang bukan orang penting yang harus dibela. Jika ada orang yang menyusulmu, bukan untuk melepaskanmu, tetapi tentu mereka akan membunuhmu, karena kau dan kawanmu itu akan dapat menjadi sumber keterangan yang akan sangat merugikan gerombolan petugas sandi dari demak serta mereka yang mengaku para murid kisah balintang itu. Jayangwira menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Demikianlah mereka berempat pun berjalan semakin lama semakin dalam di alas tambak bayar. Tetapi setelah mereka melewati jalan yang paling sulit di tengah-tengah hutan itu maka hutan itu pun semakin lama terasa menjadi semakin tipis. Gelagah putih dan raraulan sama sekali tidak mengalami kesulitan melewati jantung alas tambak bayar. Jayangwira dan kawannya sempat menjadi heran melihat ketangkasan perempuan yang beijalan bersama dengan mereka itu. Setelah menyingsingkan kain panjangnya, sebagaimana saat ia bertempur, maka perempuan itu pun menjadi setangkas anak kijang. Tetapi juga seterampil seekor keradi pepohonan. Pada saat mereka melalui rawa-rawa di tengah hutan, maka perempuan itu dengan tanpa mengalami kesulitan bergayutan selur-selur pepohonan, terayun dan kemudian meloncat turun pada batang-batang kayu yang rebah melintang di atas rawa-rawa itu. Sementara Jayangwira dan kawannya harus berjalan menyeberangi rawa-rawa berlumpur hitam. Kadang-kadang, keduanya masih juga berdesah tertahan sambil berusaha menyingkirkan lintah yang melekat di kakinya. Dengan pakaian yang basah dan kotor, para tawanan itu pun kemudian berjalan semakin menepi, sehingga akhirnya mereka pun keluar dari hutan yang lebat itu. Jayangwira dan kawannya itu menarik nafas panjang. Sementara gelagah putih dan raraulan memandangi mereka sambil tertawa. Perjalanan yang menyenangkan, Kisanak, berkata gelagah putih. Keduanya tidak menjawab. Tetapi mereka mengumpat di dalam hati. Sejenak kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Di hadapan mereka terbentang padang perdu yang agak luas. Gerumbul-gerumbul liar tumbuh di antara gundukan-gundukan batu padas. Satu dua batang pohon yang besar tumbuh mencuat di antara batang ilalang. Perjalanan mereka berempat ternyata merupakan perjalanan yang berat. Meskipun jaraknya lebih dekat, tetapi mereka memerlukan waktu yang lebih lama. Karena itu, maka ketika mereka mendekati pintu gerbang kota raja, maka langit pun sudah menjadi suram. Cahaya kemerahan membayang di langit, menyakitkan mata. Demikian senja turun, maka mereka bi-4 pun memasuki pintu gerbang kota. Namun ada juga untungnya. Dalam keremangan cahaya senja, maka pakaian mereka yang kotor tidak begitu mendapat perhatian para petugas di pintu gerbang. Kami akan kalian bawa kemana bertanya Ki Jayangwira. Kalian akan kami bawa menghadap Ki Patih Mandaraka. Aku tidak tahu, apa yang akan dilakukan atas kalian. Agaknya, kalian akan diserahkan kepada prajurit yang bertugas di kepatian untuk disimpan di dalam penjara. Kedua orang itu tidak dapat mengelak lagi. Gelagah Putih dan Raraulan benar-benar membawa mereka berdua ke kepatian. Yang hari itu bertugas di kepatian, ternyata telah mengenal Gelagah Putih dan Raraulan. Karena itu, maka seorang di antara para petugas itu pun segera melaporkan kedatangan mereka kepada Narpacundaka yang bertugas saat itu. Ketika Narpacundaka itu menyampaikan kepada Ki Patih Mandaraka, maka Ki Patih yang sedang duduk beristirahat di serambi belakang berkata, bahwa mereka kemari. Gelagah Putih dan Raraulan pun kemudian menghadap Ki Patih Mandaraka di serambi belakang. Sementara itu, Gelagah Putih telah menitipkan kedua orang tawanannya di gardu prajurit yang bertugas. Kepada lurah prajurit yang bertugas Gelagah Putihnya berpesan, jangan sampai hilang, Ki lurah keduanya harganya mahal. Ki lurah yang bertugas itu tersenyum. Katanya, kami akan mengawasi mereka dengan baik. Jika keduanya atau salah satu di antaranya hilang, kami tentu tidak akan dapat membayar ganti rujinya. Gelagah Putih dan Raraulan tertawa. Namun Gelagah Putih sempat menjawab, jika Ki lurah mau, Ki lurah akan dapat membayar ganti rujinya. Apa yang akan aku pakai untuk membayar Gelagah Putih berbisik di telinganya, leher Ki lurah. Ki lurah itu pun tertawa sambil memjawab, istriku masih memerlukannya. Sejenak kemudian, maka Gelagah Putih dan Raraulan itu pun telah menghadap Ki Patih Mandaraka di serambi belakang ke patihan pada saat Ki Patih sedang beristirahat. Marilah, Gelagah Putih dan Raraulan, Ki Patih pun mempersilahkan keduanya duduk di sebuah hamben kayu yang besar dan rendah di serambi belakang. Kapan kalian berdua datang? Kami baru saja datang, Ki Patih. Maksudmu kalian baru datang dari pengembaraan kalian ke utara? Ya, Ki Patih. Kami berdua baru datang langsung menghadap Ki Patih. Karena itulah, maka mungkin keadaan kami berdua serta kera kami berpakaian tidak sepantasnya. Baiklah Gelagah Putih dan Raraulan. Jika demikian, biarlah Abdi Kepatihan membawa kalian ke bilik yang dapat kalian pergunakan untuk beristirahat. Kalian dapat mandi dan berbenah diri. Bukankah kalian akan bermalam di sini? Ya, Ki Patih. Jika Ki Patih berkenan, kami akan mohon diizinkan bermalam di Kepatihan. Ki Patih itu tersenyum. Katanya, ada banyak tempat di sini, Gelagah Putih dan Raraulan. Kalian dapat bermalam di sini meskipun hanya disediakan tempat seadanya. Terima kasih, Ki Patih, Sahut Gelagah Putih, tetapi kali ini kami tidak hanya berdua. Kalian datang bersama siapa? Berapa orang? Kami datang dengan membawa dua orang tawanan, Ki Patih. Dua orang tawanan? Dari mana kalian mendapatkan tawanan? Di seberang alas tambak baya, Ki Patih. Baik. Baik. Sebaiknya kau berbenah diri lebih dahulu. Biarlah para tawanan itu diurus oleh para prajurit yang sedang bertugas. Nanti, setelah badanmu menjadi segar, maka kau akan dapat memberikan laporan yang lebih jelas dan terperinci. Ki Patih pun kemudian memerintahkan Arpa Cundaka yang sedang bertugas untuk menghubungi lurah prajurit di gardunya. Perintahkan untuk mengurus dua orang tawanan itu, berkata Ki Patih Mandaraka. Malam, setelah Gelagah Putih dan Raraulan mandi serta berbenah diri, maka Ki Patih Mandaraka teiah mengajak mereka makan malam bersama. Sambil makin Ki Patih ingin mendengarkan laporan perjalanan Gelagah Putih dan Raraulan yang ditugaskan untuk mengamati beberapa tempat yang mempunyai hubungan dengan perguruan Kedung Jati di bawah pimpinan Kisabalintang. Gelagah Putih dan Raraulan pun kemudian menceritakan pengalaman perjalanan mereka. Yang mereka amati justru lebih banyak perkembangan Kadipatam Demak daripada perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Kisabalintang. Ki Patih Mandaraka menarik nafas panjang. Dengan nada dalam Ki Patih Mandaraka itu pun berkata, jadi menurut penglihatan kalian berdua, Demak benar-benar akan memerontak melawan Mataram? Ya, Ki Patih. Kami berdua melihat perkembangan kesiapan Kang Jeng Adipati di Demak yang dapat membahayakan Mataram. Kang Jeng Adipati di Pajang yang dengan tergesa-gesa berusaha mengusir kekuatan Demak di Sima, hampir saja mengalami bencana. Ya, sebenarnya Mataram memang sudah mendapatkai beberapa laporan tentang tingkah laku Kang Jeng Adipati Demak. Tetapi aku memang menunggu kedatanganmu. Gelagah putih dan raraulan. Aku sudah mengira, bahwa kalian berdua tentu akan mengamati perkembangan Demak pula. Apakah Pajang telah memberikan laporan sudah? Tetapi Pajang agaknya masih malu-malu. Mengakui kekalahannya di Sima. Mungkin laporan itu baru akan sampai hari ini atau esok pagi, Ki Patih. Yang sudah dilaporkan tentu baru pengamatan para petugas sandinya di Sima. Tetapi Pajang tentu sedang menyusun laporan tentang usahanya untuk mengusir kekuatan Demak dan perguruan kedung jati yang berada di Sima. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Sementara itu Gelagah putih bertanya, apakah seorang pejabat di Demak yang bernama Raden Yuda Tengara sudah menghadap? Sudah, jawab Ki Patih. Raden Yuda Tengara telah memberikan laporan yang agak luas tentang perkembangan Ki Demak. Raden Yuda Tengara juga memberikan laporan tentang keberadaan kalian di Demak. Usaha kalian menyelamatkan Raden Yuda Tengara serta anak laki-lakinya. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Gelagah putih dan raraulan. Aku ingin mengajak kalian. Berdua esok menghadap ke istana. Lalu bagaimana dengan kedua orang tawanan itu bukankah keterangan mereka juga tidak akan berbeda? Jauh dari keterangan kalian berdua. Mereka melakukan pengamatan di seberang alas Tambak Baya. Ki Patih mengangguk-angguk. Mereka akan dapat memberikan sedikit keterangan tentang kekuatan para petugas Sandi di seberang alas Tambak Baya. Besok pagi, sebelum kita berangkat menghadap ke istana, kita akan berbicara dengan mereka. Ya, Ki Patih. Sementara itu, Gelagah putih dan rarawe ulai ibu sempat menceritakan bahwa mereka telah melibat latihan di Demak. Latihan keperajuritan besar-besaran yang diselenggarakan di Demak itu memang menarik perhatian Ki Patih Mandaraka. Latihan besar-besaran itu tentu mengesankan bahwa Demak memang bersungguh-sungguh untuk melawan Mataram. Apalagi peristiwa yang terjadi di Sima. Bahkan pajang telah mendahului Mataram menyerang pasukan Demak serta pasukan dari perguruan Kedung Jati yang berada di bawah kepemimpinan Kisabalintang. Namun ketika malam sudah menjadi semakin larut, maka Ki Patih Mandaraka itu pun berkata, Nah, sekarang waktunya kalian untuk beristirahat. Nasinya tentu sudah turun, sementara kalian tentu merasa letih. Tidurlah. Besok pagi kita menghadap panembahan hanya krawati. Kang Jeng Sultan maksud Ki Patih. Ya, tetapi Kang Jeng Sultan sendiri menyebut dirinya panembahan hanya krawati. Menjelang tengah malam, gelagah putih dan raraulan telah berada di dalam bilik yang bersih dan agak luas di dalam kepatian. Mereka merasa tenang dan tidak merasa dibayangi oleh keraguan karena itu, maka keduanya tidak meiasa perlu untuk tidur bergantian. Pagi-pagi sekali keduanya telah terbangun mereka pun segera berbenah diri menghadapi hari baru yang akan segera datang. Namun ternyata Ki Patih Mandaraka pun telah terbangun pula. Sebelum matahari naik, maka Ki Patih Mandaraka telah mengajak gelagah putih dan raraulan untuk makan pagi. Mereka pun segera bersiap untuk pergi ke istana menghadap panembahan di istana. Meskipun bukan waktu pasowanan, namun panembahan hanya krawati pun telah menerima Ki Patih Mandaraka untuk menghadap bersama gelagah putih dan raraulan. Bahkan pangeran Purbaya pun berada di istana pula. Apakah ada kabar yang penting? Yang bertanya panembahan hanya krawati. Panembahan. Kedua orang ini baru pulang dari Demak. Banyak hal yang telah didengar dan dilihat. Karena itu, maka aku ajak mereka menghadap, agar mereka dapat melaporkan hasil perjalanan mereka. Sementara itu, keduanya juga membawa dua orang tawanan yang dapat mereka tangkap di seberang alas Tambakbaya. Mereka adalah para pengikut orang yang disebut Raden Suasa yang mengaku petugas dari Demak. Sebenarnya kami ingin mendengar keterangan dari keduanya. Tetapi akhirnya kami putuskan bahwa kami akan menghadap saja lebih dahulu. Agaknya keterangan kedua orang itu juga tidak akan banyak terarti. Jika mereka dapat menunjukkan sarang para petugas Sandi dari Demak, maka sarang itu tentu sudah dikosongkan. Panembahan hanya krawati serta pangeran purbaya yang mendengarkan pernyataan Kipatih Mandaraka itu menarik nafas panjang. Dengan nada rendah panembahan hanya krawati pun berkata, Baiklah, Eyang. Biarlah Gelagah Putih dan istrinya memberikan laporan yang mungkin akan dapat lebih terperinci dari laporan yang pernah disampaikan kepadaku. Baik oleh para petugas Sandi, oleh para pemimpin di Pajang dan oleh Paman Yuda Tengara yang pada waktu itu Bertugas menyertai kakang Mas Kang Jeng Pangeran Puger Kedemak. Gelagah Putih, berkata Kipatih kemudian, Kau sudah diperkenankan untuk menyampaikan laporanmu. Biarlah istrimu nanti melengkapinya. Gelagah Putih dan Raraulam pun kemudian menyampaikan laporan mereka. Mereka menceritakan apa yang telah didengar, yang telah dilihat dan bahkan pernah dialaminya sendiri dalam tugas mereka. Mereka memang tidak lebih banyak mengamati padepokan-padepokan yang bersangkut laut dengan perguruan Kedung Jati. Tetapi mereka justru lebih banyak mengamati perkembangan Kadipaten Demak, meskipun di dalamnya sudah dapat mencakup serba sedikit sikap perguruan Kedung Jati. Panembahan hanya kerawatit pun mengangguk-angguk kecil. Wajahnya nampak muram. Hatinya memang menjadi bimbang, apakah yang sebaiknya dilakukan. Bagaimana menurut Ayang Patih dan Kang Mas Pangeran Purbaya, suaranya merendah, Kak Kang Mas Pangeran Puger adalah saudaraku sendiri. Bahkan saudara tua. Jika aku harus menghadapi orang lain, maka sikapku akan dapat lebih jelas. Kami dapat mengerti kebimbangan cucunda panembahan, Sahut Ki Patih Mandaraka, tetapi bagaimanapun juga, Mataram tidak akan dapat membiarkannya. Kita semuanya memang bersedih melihat kenyataan ini. Aku adalah salah seorang yang mendukung sekali kebijaksanaan wayah panembahan untuk mengirim Kang Jeng Pangeran Puger ke Demak. Tetapi sama sekali tidak terlintas di dalam penalaranku, bahwa pada suatu waktu Kang Jeng Pangeran Puger justru akan menentang Mataram. Aku mengerti kesulitan yang dimas panembahan sandang sekarang, berkata Pangeran Purbaya, namun seperti yang dikatakan oleh Ayang Patih, maka panembahan memang harus bertindak. Apapun langkah yang akan panembahan ambil, panembahan hanya kerawati itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Baiklah, Ayang. Langkah pertama yang akan aku ambil, aku akan mengirimkan utusan ke Demak. Aku ingin meyakinkan, apakah Kak Kang Mas Pangeran Puger benar-benar akan melawan Mataram. Atau orang-orang yang ada di sekitarnya lah yang sebenarnya ingin melakukannya. Ki Patih Mandarakap pun mengangguk-angguk. Katanya, Carey yang bijaksana untuk meyakinkan apakah Kang Jeng Pangeran Puger akan melawan Mataram atau tidak. Apakah yang harus dilakukan oleh utusan itu bertanya Pangeran Purbaya. Kang Mas. Aku akan minta Kang Mas Pangeran Puger untuk menghadap ke Mataram. Ia harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang adipati di wilayah Kesatuan Mataram. Ia harus datang menghadap sebagai satu pernyataan, bahwa Demak masih tetap menjunjung hubungan yang sudah ada antara Mataram dan Demak. Aku setuju. Dimas. Itu adalah langkah yang bijaksana. Aku bersedia untuk memimpin utusan ke Demak. Tidak. Bukan Kang Mas Pangeran Purbaya. Kedudukan Kang Mas terlalu tinggi untuk bertindak sebagai utusan yang sekedar memperingatkan kedudukan Kang Mas Pangeran Puger. Biarlah seorang tumenggung saja yang pergi ke Demak untuk menyampaikan perintahku, agar Kang Mas Pangeran Puger menghadap. Apakah tumenggung itu akan mendapat perlakuan yang wajar di Demak? Tumenggung itu datang atas namaku. Ia akan membawa pertanda bahwa ia adalah utusanku. Karena itu, maka ia dapat bertindak atas namaku meskipun sangat terbatas. Lain halnya jika aku akan mengirimkan dutang rampungi. Seorang utusan yang berhak untuk mengambil sikap dan keputusan karena kuasa yang aku limpahkan kepadanya. Mungkin aku akan minta Kang Mas Pangeran Purbaya melakukannya, atau seorang pangeran yang lebih muda. Pangeran Purbaya itu menarik nafas panjang. Tetapi ia mengetahui maksud panembahan hanya kerawati. Ia benar-benar akan menguji Kang Jeng Pangeran Puger. Jika ia tetap merasa satu dengan Mataram, Kang Jeng Pangeran Puger tidak akan tersinggung jika utusan itu dipimpin oleh seorang tumenggung. Seandainya ia tersinggung, maka ia akan menyampaikan perasaannya itu langsung kepada panembahan hanya kerawati setelah ia menghadap. Tetapi jika Pangeran Puger benar-benar akan menentang, maka sikapnya akan menjadi semakin jelas. Siapakah yang akan wayah utus ke demak bertanya Ki Patih Mandaraka? Aku justru ingin bertanya kepada Eyang Patih, bagaimana pendapat cucunda, jika yang diutus ke demak? Itu Ki Tumenggung Derpayuda. Ki Tumenggung Derpayuda ya. Aku sependapat, Dimas, sahup Pangeran Purbaya, Ki Tumenggung Derpayuda adalah seorang yang berwibawa. Ia akan dapat bertindak dengan bijaksana. Panembahan hanya kerawati itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan mengutus Ki Tumenggung Derpayuda untuk pergi ke demak. Selain berwibawa dan bijaksana, Ki Tumenggung pun seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Jika kebetulan di demak ada setan lewat, maka utusan itu pun harus bersikap. Itulah yang ingin aku sampaikan kepada wayah panembahan. Aku yakin jika Pangeran Puger tidak akan berbuat curang. Seandainya Kang Jeng Pangeran akan memerontak sekalipun, tetapi ia akan tetap berpijak pada sikap seorang kesatria. Yang aku cemaskan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin saja orang-orang itu berbuat licik di luar pengetahuan Kang Jeng Pangeran Puger. Mereka akan dapat berbuat curang terhadap Ki Tumenggung Derpayuda. Ya, Eyang. Aku sependapat. Karena itu sebaiknya Ki Tumenggung Derpayuda dilengkapi dengan perlindungan penyelamatan baginya. Aku setuju Dimas. Ki Tumenggung sebaiknya mendapat perlindungan sepasukan prajurit dan pasukan khusus yang tersamar. Mereka akan bertebaran di demak pada saat Ki Tumenggung menghadap. Kemudian mereka akan meninggalkan demak pada saat Ki Tumenggung itu meninggalkan demak. Mereka akan mengamati perjalanan sekelompok utusan itu. Baiklah. Kita akan mengangkat seorang senapati dalam tugas sandi ini. Segala sesuatunya akan kita serahkan kepada senapati itu untuk mengatur perlindungan bagi Ki Tumenggung Derpayuda dengan sekelompok pengiringnya. Bahkan aku ingin menunjuk Raden Yudatengara akan mendesakang Mas Pangeran Puger itu lebih terbuka. Aku sependapat Dimas. Menurut Eyang Patih, siapakah yang pantas diangkat sebagai senapati yang akan memimpin para prajurit dalam pasukan khusus yang akan membayangi Ki Tumenggung Derpayuda? Ki Patih Mandaraka termenung sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, gelagah putih dan istrinya telah mengemban tugas ke demak. Bagaimana jika tugas sebagai senapati? Pasukan khusus yang membayangi Ki Tumenggung Derpayuda itu kita serahkan kepada Kilurah Agung Sedayu? Ia diizinkan untuk membawa adik sepupunya, gelagah putih dan istrinya, meskipun mereka bukan prajurit. Pangeran Purbaya mengangguk-angguk. Tetapi ia menunggu titah panembahan hanya kerawati. Untuk sesaat pertemuan kecil itu menjadi hening. Panembahan hanya kerawati nampak sedang merenungi pendapat Ki Patih itu. Agak ragu panembahan hanya kerawati itu pun bertanya, apakah Eyang Patih yakin bahwa Kilurah Agung Sedayu dapat menunaikan tugasnya dengan baik? Bukankah banyak senapati lain yang kedudukannya lebih tinggi dari Kilurah Agung Sedayu sehingga seimbang dengan kedudukan Ki Derpayuda? Kilurah Agung Sedayu memiliki kemampuan yang sangat tinggi, wayah panembahan. Jika diizinkan biasanya Kilurah Agung Sedayu akan pergi bersama pasukan khususnya serta membawa istrinya serta. Aku setuju jika kali ini ia pun membawa istrinya, Sekar Mirah, yang memiliki ciri kepemimpinan perguruan Kedung Jati pula. Ia akan dapat mempengaruhi para pengikut kisah balintang jika terpaksa timbul benturan kekerasan. Selain mereka, gelagah putih dan raraulan akan dapat memberikan banyak petunjuk tentang perkembangan keadaan selain Raden Yuda Tengara. Akhirnya panembahan hanya kerawati itu pun mengangguk-angguk kecil. Meskipun demikian ia masih berpaling kepada Pangeran Purbaya. Aku sependapat Dimas, berkata Pangeran Purbaya yang tanggap akan keraguan panembahan hanya kerawati. Demikianlah, maka akhirnya panembahan hanya kerawati pun memutuskan untuk memberikan perintah kepada Kilurah Agung Sedayu untuk membayangi perjalanan Kitu Menggung. Derpa Yuda Kedemak. Para prajurit dari pasukan khusus itu akan bertindak sebagai pasukan sandi. Panembahan hanya kerawati pun tidak berkeberatan jika Kilurah Agung Sedayu membawa istrinya yang mempunyai tongkat baja putih, ciri kepemimpinan perguruan Kedung Jati itu. Demikian pula gelagah putih dan raraulan. Meskipun mereka bukan prajurit, tetapi mereka sudah terbiasa berada di lingkungan pasukan khususnya Kilurah Agung Sedayu. Panembahan hanya kerawati pun telah memberikan perintah kepada gelagah putih dan raraulan untuk pergi ke tanah perdikan menoreh dan menyampaikan perintah panembahan kepada Kilurah Agung Sedayu. Kau dapat menunggu nawala yang memuat perintah kepada Kilurah Agung Sedayu sebentar, gelagah putih, berkata panembahan hanya kerawati. Hamba sinuhun, sembah gelagah putih. Demikianlah, maka Kipatih Mandaraka pun membawa gelagah putih dan raraulan ke seram di samping untuk menunggu surat perintah kepada Kilurah Agung Sedayu. Kami akan langsung pergi ke tanah perdikan menoreh, Kipatih. Kau tidak singgah di dalam kepatihan. Terima kasih. Kami ingin cepat menyampaikan perintah ini kepada Kakang Agung Sedayu. Kipatih Mandaraka mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah kau memerlukan uang untuk bekal? Mungkin kau akan mengeluarkan belanja khusus di luar anggaran pasukan khusus yang dipimpin oleh Kilurah Agung Sedayu itu. Tidak Kipatih. Bekal yang kami terima menjelang keberangkatan kami itu masih terlalu banyak. Kalian termasuk orang-orang yang dapat berhemat, sahut Kipatih sambil tersenyum, baiklah. Tetapi jika kalian memerlukan, maka kalian jangan segan-segan mengatakan kepada aku. Baik Kipatih. Tetapi pada saat kami berangkat waktu itu, bukan hanya Kipatih saja yang memberikan bekal. Tetapi juga Pangeran Purbaya. Kipatih itu tersenyum. Namun tiba-tiba saja Kipatih itu terbatuk-batuk. Kipatih, gelagah putih beringsut. Namun ia pun segera surut kembali. Ia tidak berani deksurah mendekat dan apalagi mencoba untuk berbuat sesuatu. Tetapi batu Kipatih itu pun kemudian segera menjadi reda. Sambil mengatur pernafasannya, maka Kipatih itu pun kemudian berkata, Aku sudah tua, gelagah putih. Agaknya waktuku sudah tidak terlalu jauh lagi. Karena itu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Jika kau sabar sampai esok, maka aku berharap kau singgah di dalam Kipatihan. Kami akan melakukan perintah Kipatih. Kami tentu tidak berkeberatan menunda perjalanan kami sampai esok. Sokurlah. Jika demikian, nanti setelah kau menerima surat yang berisi perintah kepada kakangmu Kilurah Agung Sedayu, maka aku minta kau ikut aku ke dalam Kipatihan. Baik, Kipatih. Demikianlah seperti kesepakatannya dengan Kipatih, maka setelah gelagah putih menerima surat yang berisi perintah kepada Kilurah Agung Sedayu serta dilanda tangani serta ditandai dengan pertanda kuasa penembahan hanya kerawati, maka gelagah putih dan raraulam pun mengikuti Kipatih Mandaraka pergi ke dalam Kipatihan. Sementara itu seorang lurah prajurit telah mendapat perintah untuk memanggil Kitu Menggung Derpayuda menghadap langsung panembahan hanya kerawati dan pangeran purbaya. Panembahan kemudian telah memberikan perintah-perintah kepada Kitu Menggung Derpayuda dengan segala perinciannya. Besok Lusa Kilurah Agung Sedayu akan datang ke Mataram bersama sepasukan prajurit dan pasukan khusus yang akan mengemban tugas Sandi, membayangi perjalanan Kitu Menggung Derpayuda. Kitu Menggung Lusa akan dapat berbicara langsung dengan Kilurah Agung Sedayu. Kitu Menggung Derpayuda itu pun menyembah sambil menjawab, hamba menjunjung segala pitah sinuhaun. Baiklah, Kitu Menggung. Sementara menunggu Kilurah Agung Sedayu serta pasukan Sandinya, Kitu Menggung dapat menyusun kelompok yang akan pergi ke Demak. Sebaiknya tidak terlalu banyak. Tidak lebih dari lima orang. Seorang diantaranya adalah Paman Yudatengara yang pergi ke Demak bersama Kakang Mas Pangeran Puger pada waktu itu. Namun agaknya Paman Yudatengara tidak dapat mengikuti jalan pikiran Kakang Mas Pangeran Puger yang dikendalikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di antaranya adalah orang-orang dari perguruan Kedung Jati di bawah pimpinan Kisabalintang. Hamba sinuhaun. Hari ini hamba akan menemui beberapa orang yang akan hamba minta menyertai hamba pergi ke Demak. Hamba pun akan menemui Raden Yudatengara. Hamba dengar Raden Yudatengara mempunyai beberapa keterangan tentang Demak. Ya, bukankah Paman Yudatengara sudah berada di Demak untuk beberapa lama? Hamba sinuhaun. Nah, esok pagi Kitu Menggung aku minta menghadap Kakang Mas Pangeran Purbaya bersama orang-orang yang akan pergi bersama Kitu Menggung. Jika segala sesuatunya sudah selesai, maka Kitu Menggung masih harus menghadap Eyang Patih Mandaraka memberikan laporan segala persiapan keberangkatan Kitu Menggung. Sementara itu, Kilurah Agung Sedayu sudah berada di kota Raja ini pula. Demikianlah, setelah tuntas segala perintah panembahan hanya kerawati, maka Kitu Menggung. Dan Pak Yudatengara pun minta diri untuk menemui beberapa orang yang menurut tiga endapatnya pantas untuk diajak pergi ke Demak. Banyak kemungkinan dapat terjadi, berkata Kitu Menggung itu di dalam hatinya. Bahkan Kitu Menggung pun telah membayangkan bahwa orang-orang di sekitar Kang Jeng Adipati di Demak itu dapat saja berbuat curang. Menangkapnya dan bahkan membunuhnya bersama orang-orang yang pergi ke Demak bersamanya. Kematian akan datang kapampun dan dimanapun juga jika memang sudah waktunya, berkata Kitu Menggung itu kepada dirinya sendiri. Ketika kemudian Kitu Menggung Derpayuda itu pulang, maka Kitu Menggung pun segera memberitahukan kepada Kitu Menggung tugas yang akan diembannya. Satu tugas yang sangat berat. Jadi Kakang Tumenggung akan pergi ke Demak sementara berita yang terdengar semakin keras, Demak telah memberontak. Kenapa Panembahan hanya kerawati tidak memerintahkan Kakang Tumenggung membawa pasukan segelar sepapan untuk menghancurkan Demak yang telah memberontak itu? Kang Jeng Panembahan masih berharap dapat menyelesaikan persoalannya dengan Demak tidak dengan kekerasan yang akan dapat membawa korban prajurit yang Tidak terhitung jumlahnya. Bahkan mungkin rakyat yang tidak bersalah dan tidak tahu menahu persoalannya. Tetapi sekarang, Kakang lah yang akan dikorbankan. Kenapa dikorbankan? Apakah Kakang Tumenggung Derpayuda yakin bahwa Kakang tidak akan mengalami perlakuan buruk dari orang-orang Demak? Aku kenal Pangeran Puger, Nyai. Pangeran Puger tidak akan berbuat curang dan licik. Tentu bukan Pangeran Puger sendiri Kakang. Bahkan mungkin Pangeran Puger sendiri sekarang telah terkurung oleh keadaan yang tidak dapat dihindarinya lagi. Mungkin Pangeran Puger sendiri berada dalam keadaan tanpa pilihan. Ya, agaknya memang demikian. Orang-orang yang mendukungnya adalah orang-orang yang justru menjerumuskannya. Orang-orang yang mengusung kepentingan pribadinya yang hanya dapat dilakukan jika Kang Jeng Pangeran Puger tetap berkuasa. Orang-orang itu pula yang pada saatnya akan mendorong Kang Jeng Adipati di Demak itu ke dalam sumur yang paling dalam. Mudah-mudahan kedatanganku ke Demak ada artinya. Jika Kang Jeng Adipati di Demak itu bersedia pergi bersamaku ke Mataram, mungkin akan ada perubahan di Demak. Jika tidak, tidak ada jalan lain kecuali memaksa dengan kekerasan, Kakang akan melakukannya? Tentu tidak. Aku akan datang ke Demak hanya berlima. Kalau saja orang-orang Demak itu menjadi macu gelap melihat kedatangan Kakang. Tentu banyak orang Demak yang tidak senang atas kedatangan Kakang itu. Aku menyadarinya. Nyui. Tetapi yakinlah bahwa kuasa yang maha agung akan melindungi aku. Jika saatnya masih belum tiba terjerumus ke lautan api pun aku akan tetap hidup. Sebaliknya, banyak sekali orang-orang yang meninggal di atas pembaringannya jika maut itu sudah waktunya datang menjemput. Nyitu Menggung memang tidak akan dapat mencegahnya. Sementara Kitu Menggung tidak dapat mengatakan bahwa kepergiannya ke Demak akan dibayangi oleh sekelompok pasukan sandi yang terdiri para prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Kelurah Agung Sedayu. Seorang senapati yang namanya sudah kauntar. Bagaimanapun juga perlindungan pasukan sandi itu merupakan rahasia yang besar. Juga demi keselamatannya sendiri. Karena itu, bahkan Nyitu Menggung pun tidak akan diberitahukannya. Jika keberadaan pasukan sandi itu meremes sampai ke telinga petugas sandi dari Demak, maka yang akan terjadi adalah bencana bagi lima orang utusan ke Demak itu serta sekelompok prajurit dalam pasukan sandi itu. Malam itu. Kitu Menggung Derpa Yuda pun berkemas silir dan batinnya. Kitu Menggung sama sekali tidak menjadi kecewa bahwa pasukan yang akan membayanginya dipimpin oleh seorang lurah prajurit karena lurah prajurit itu adalah Kelurah Agung Sedayu. Kitu Menggung Derpa Yuda tahu benar siapakah Kelurah Agung Sedayu. Selain namanya yang sering disebut-sebut oleh para pemimpin Matarang, secara pribadi Kitu Menggung Derpa Yuda memang sudah mengenalnya. Bahkan Kitu Menggung merasa lebih tenang dilindungi hanya oleh seorang lurah prajurit, Tetapi ia adalah Kelurah Agung Sedayu. Daripada sekelompok prajurit yang dipimpin oleh seorang rangga. Dalam pada itu, di dalam kepatian Kipatih Mandaraka telah membawa gelagah putih dan raraulan ke dalam sanggarnya. Ternyata Kipatih Mandaraka memberikan beberapa wejangan yang sangat berarti bagi gelagah putih dan raraulan. Bukan saja wejangan tentang hidup dan kehidupan, tetapi juga tentang ilmu kanuragan. Aku yakin bahwa kalian berdua, seperti juga kakak seputpumu, tidak akan menyalahgunakan ilmu yang kau kuasai. Aku yakin bahwa kalian berdua akan mengamalkan ilmu bagi banyak orang yang memerlukan. Karena itu, maka aku akan memberitahukan kepada kalian berdua, agar kalian dapat membuka pintu bilik yang memuat ilmu kanuragan dalam tataran yang sangat tinggi. Wayah mendiam Pangeran Rangga sering berada di dalam kepatian ini. Karena itu, aku mengenalnya dengan baik. Bagaimana Pangeran Rangga memasuki satu tataran ilmu yang sulit dijangkau oleh orang lain? Sekarang, menurut pendapatku ilmu yang tinggi itu, bahkan sangat tinggi itu tidak disiasiakan. Karena itu, aku ingin memberikan beberapa petunjuk kepada kalian untuk membuka pintu dan memasuki ruang-ruang yang ditinggalkan oleh Pangeran Rangga. Apalagi gelagah putih sendiri adalah sahabat dan bahkan Pangeran Rangga sering menyebutkan sebagai kawan bermain yang jujur. Kami berdua akan melakukan segala perintah kipatih, tetapi yang akan aku berikan sekarang hanyalah petunjuk-petunjuk yang dapat membuka pintu itu. Selanjutnya terserah kepada kalian, bagaimana kalian mengembangkannya. Tetapi aku yakin, bahwa kalian akan dapat melakukannya. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian telah mempersiapkan dirinya untuk memasuki pintu yang akan terbuka. Mereka akan berjalan di atar lorong yang panji-mg dari laku untuk menguasai ilmu yang sangat rumit. Dalam pada itu, kipatih pun berkata, gelagah putih dan raraulam. Aku tahu, bahwa kalian sekarang ini telah menguasai ilmu yang sangat tinggi. Ilmu yang akan aku tunjukkan kepadamu adalah ilmu yang akan dapat melengkapi ilmumu. Kau akan dapat bekerjasama dengan kakangmu Agung Sedayu yang telah menguasai beberapa macam ilmu yang langka itu lebih dahulu, agar kakangmu Agung Sedayu dapat memberikan beberapa petunjuk kepada kalian berdua. Kami akan melakukan apa saja sesuai dengan perintah kipatih. Kipatih pun kemudian telah menuntun kedua orang suami istri itu untuk memusatkan Nalar Budi. Gelagah putih dan raraulam itu duduk di belakang kipatih Mandaraka. Dengan suara yang dalam, yang seakan-seakan melingkar-lingkar di dalam rongga dadanya kipatih itu pun kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang disebutnya sebagai satu kera membuka pintu untuk memasuki satu ruangan untuk selanjutnya berjalan di lorong yang panjang itu. Demikianlah gelagah putih dan raraulam itu pun telah memasuki dunia sama dinya. Keduanya melihat kipatih Mandaraka yang tua itu bangkit berdiri. Dengan gerakan-gerakan yang sangat khusus maka kipatih itu menuntun gelagah putih dan raraulam yang kemudian telah tenggelam di alam dunia sama dinya. Keduanya merasakan seakan-akan keduanya juga bangkit berdiri sebagaimana kipatih Mandaraka. Gelagah putih dan raraulam itu pun mulai bergeser mengikuti gerakan kipatih Mandaraka ke tengah-tengah sanggar. Namun dalam pada itu tiga sosok wadak masih tetap duduk bersila dan tangan bersilang di dada. Sementara itu telapak tangan kanan mereka terletak di bahu sebelah kiri. Gelagah putih dan raraulam, dalam sama dinya, dengan ketajaman nalar budinya, wujud halus dari kewadagan mereka telah mengikuti segala gerak wujud halus kewadagan kipatih Mandaraka. Ternyata mereka telah menapak ke dalam satu kebulatan suasana yang seakan-akan tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Gelagah putih dan raraulam tidak tahu berapa lama mereka melakukan sebagaimana dilakukan oleh kipatih Mandaraka. Namun apa yang telah mereka mulai itu akhirnya telah berakhir pula. Kipatih Mandaraka itu pun kemudian telah melangkah surut kembali ke tempat semula wujud halus kewadagannya yang hadir dalam pemusatan nalar budi yang bulat dari gelagah putih dan raraulam yang mendapat tuntunan dari kipatih itu pun telah menyatu kembasatui dengan wujud kewadagan kasarnya. Demikian pula gelagah putih dan raraulam yang telah menenggelamkan dirinya dalam sama dinya itu, seakan-akan telah menyatu kembali dalam wujud kewadagan kasarnya. Ketika gelagah putih dan raraulam menyadari dirinya dalam keutuhannya kembali, maka mereka pun merasa betapa letih tubuhnya. Gelagah putih yang memiliki tubuh yang lebih kokoh dari raraulam sebagaimana kewajaran seorang laki-laki yang lebih kuat dari seorang perempuan, melihat raraulam itu tertunduk lemah. Namun sebelum gelagah putih sempat bangkit setelah melepas sama dinya untuk bergeser mendekati raraulam, mereka melihat kipatih mandaraka menjadi sangat lemah. Bahkan kipatih itu sudah menjadi goyah. Hampir saja kipatih itu terkulai, jika saja gelagah putih yang duduk di belakang kipatih itu sempat menangkap tuhu kipatih mandaraka. Raraulam yang menjadi sangat letih itu pun masih bergeser setapak maju. Kipatih, desis gelagah putih. Kipatih itu berusaha untuk memperbaiki keadaannya. Ia mencoba duduk dengan mapan sambil mengatur pernafasannya. Raraulam pun kemudian telah melakukannya pula. Baru kemudian gelagah putih sendiri. Beberapa saat kemudian, maka keadaan mereka bertiga menjadi lebih baik. Dengan suara yang lemah kipatih mandaraka pun berkata, ternyata aku sudah terlalu tua, gelagah putih. Aku sudah lemah sekali. Hampir saja wadaku tidak mampu lagi mendukung bagaimana aku membuka pintu bagi kalian berdua. Namun kita dapat mengucap syukur bahwa yang kita lakukan dapat berlangsung dengan selamat. Ya, kipatih. Kami mengucap syukur. Baiklah. Sekarang kalian sudah melihat isi dari ilmu yang ingin aku limpahkan kepada kalian. Karena itu, maka pelajarilah dengan baik sehingga kalian berdua akan dapat memahaminya, mendalaminya serta mengenali dengan baik watak dan sifatnya. Tentu saja tidak dengan serta-merta. Tetapi kalian memerlukan waktu. Namun aku yakin bahwa kalian akan dapat menguasainya dengan baik sekali. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan, kipatih. Bagus. Aku percaya, kipatih itu pun kemudian menarik. Nafas panjang. Katanya, sekarang aku ingin beristirahat. Sebaiknya kalian segera berangkat ke tanah perdikan menoreh. Tetapi karena tubuh kalian letih, aku nasihatkan agar kalian naik kuda saja. Naik kuda? Ya. Naik kuda kalian akan lebih cepat sampai, sementara kalian tidak harus mempergunakan banyak tenaga, karena tenaga kalian baru saja kalian kerahkan dalam sama di kalian. Kalian berdua dapat membawa kuda dari kepatian. Apakah kuda-kuda itu tidak selalu diperlukan di sini? Di sini ada beberapa ekor kuda. Kalian dapat membawa. Dua di antaranya. Terima kasih, kipatih. Nah, sekarang marilah kita keluar dari sanggar. Kita akan minum-minuman hangat serta makan pagi sebelum kalian berangkat ke tanah perdikan menoreh. Makan pagi ya. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu. Karena mereka berada di sanggar tertutup, maka mereka tidak segera dapat melihat suasana di luarnya. Ketika kipatih mandaraka bangkit berdiri perlahan-lahan dibantu oleh gelagah putih, maka raraulan yang tubuhnya terasa lemah itu pun bangkit pula berdiri. Mereka berjalan perlahan menuju ke pintu sanggar. Kipatih mandaraka pun kemudian membuka pintu sanggar itu. Gelagah putih dan raraulan terkejut. Mereka tidak segera tahu waktu. Mereka melihat cahaya matahari yang cerah jatuh di atas tanah di depan pintu sanggar itu. Apakah sekarang pagi hari bertanya gelagah putih? Kipatih pun tersenyum. Katanya, ya, sekarang pagi hari. Bahkan matahari sudah naik. Jadi berapa lama kami berada di sanggar? Bukankah kita memasuki sanggar kemarin sore? Pagi hari kita berada di istana menghadap panembahan. Jadi kita berada di sanggar itu semalam penuh bahkan lebih lama lagi karena kita memasuki sanggar di sore hari. Bahkan kita sekarang keluar dari sanggar setelah matahari naik. Ya, dalam sama di semalam kita tidak mengenal ruang dan waktu. Nah, sekarang kalian dapat mandi dan membenahi diri kalian. Kita akan minum-minuman hangat serta makan pagi seperti yang aku katakan. Kemudian kalian akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Kalian sudah menunda perjalanan kalian hampir sehari semalam. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulan yang masih merasa lemah itu bergantian mandi dan berbenah diri. Kemudian seperti yang dikatakan oleh Kipatih, bagi mereka telah disediakan minum hangat serta makan pagi sebelum mereka pergi ke tanah perdikan menoreh. Masih ada waktu. Hari ini kau akan bertemu dengan Kilurah untuk menyampaikan perintah itu. Besok Kilurah dan beberapa orang pemimpin kelompoknya akan datang ke kota raja. Tentu saja kalian berdua juga ikut bersamanya. Bahkan mungkin bersama dengan Mbokayumu Sekar Mirah. Setelah minum-minuman hangat serta makan pagi secukupnya, maka Kipatih Mandaraka pun masih memberikan beberapa pesan kepada gelagah putih dan raraulan. Kipatih banyak berbicara tentang Raden Rangga. Kenakalannya tetapi dilandasi dengan kejujuran yang lugu. Pangeran Rangga seakan-akan telah menyadari sejak lama bahwa ia memang harus minggir. Beberapa saat kemudian, ketika matahari telah naik semakin tinggi, maka gelagah putih dan raraulam pun meninggalkan dalam kepatian. Seperti yang ditawarkan oleh Kipatih, keduanya menempuh perjalanan ke tanah perdikan menoreh dengan berkuda. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah memacu kuda mereka meninggalkan pintu gerbang kota. Apalagi setelah mereka berada di luar kota. Di jalan-jalan yang sepi, mereka melarikan kuda mereka dengan kencangnya. Namun di tempat-tempat yang agak ramai, maka mereka harus menarik kekang kuda mereka, sehingga kuda-kuda mereka itu berlari lebih lambat. Ketika mereka sampai ke tepian Kali Praga, maka rakit yang menyeberang dari timur ke barat, baru saja berangkat, sehingga mereka harus menunggu rakit yang sedang dalam perjalanan menyeberang dari sisi barat ke timur. Gelagah Putih dan Raraulan pun kemudian berhenti di tepian. Mereka bahkan dapat memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka untuk beristirahat. Rakit yang menyeberang dari barat ke timur itu pun semakin lama menjadi semakin mendekati tepian. Gelagah Putih dan Raraulan masih saja duduk di tepian untuk menunggu rakit itu menepi serta menurunkan muatannya. Orang-orang yang menyeberang serta beberapa macam barang. Namun dalam pada itu tiba-tiba saja beberapa orang anak muda pun muncul dari balik tanggul di tepian sebelah timur mereka pun langsung berlari-lari ke tepian sambil berteriak-teriak. Tingkah laku mereka menunjukkan betapa mereka tidak menghormati unggah-ungguh dan tata krama. Anak-anak muda itu berjalan dengan sengaja membaur-baur pasir dengan kaki mereka. Bahkan ketika mereka berjalan beberapa langkah di hadapan Gelagah Putih dan Raraulan, mereka masih saja menebarkan debu. Gelagah Putih dan Raraulan terpaksa menutup mulut serta hidung mereka dengan telapak tangan mereka sambil berpaling untuk menghindari debu yang berhamburan. Tiba-tiba seorang di antara anak-anak muda itu berhenti. Anak muda itu berbalik beberapa langkah dan berdiri tegak di hadapan Gelagah Putih dan Raraulan. Kenapa kau berpalinghi? Kau tersinggung karena kakiku menyampar pasir dan menimbulkan debu. Kami tidak tersinggung di sana, sahut Gelagah Putih, tetapi kami memang tidak ingin debu itu mengenai macuk kami. Jika debu ini mengenai matamu, kau mau apa geram orang itu? Tiba-tiba saja di luar dugaan kakinya telah dengan sengaja menendang pasir hingga terhambur ke wajah Gelagah Putih dan Raraulan. Untunglah bahwa mereka cukup tangkas. Demikian pasir itu mengenai wajah mereka, maka pasir itu tidak masuk ke dalam mati mereka. Kau gila! Jika kau tidak sengaja menaburkan pasir di wajahku, aku tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi sudah tentu bahwa aku tidak mau kau dengan sengaja menaburkan pasir itu ke wajahku ini. Lalu kau mau apa? Tiba-tiba saja Gelagah Putih itu menggenggam pasir dan menaburkan ke wajah anak muda itu. Terdengar anak muda itu berteriak nyaring. matanya terasa begitu pedih. Ia tidak dapat dengan cepat menanggapi keadaan dan dengan segera memejamkan matanya sebagaimana Gelagah Putih dan Raraulan. Teriakan anak muda itu membuat kawan-kawan mereka berpaling. Ada apa bertanya anak-anak muda yang lain sambil berlari-lari mendekati kawannya yang menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Orang itu gila. Ia menaburkan pasir ke wajahku. Cuci mukamu, berkata kawannya. Seorang di antara kawan-kawannya itu pun segera menggandengnya ke tepi kali praga. Anak muda itu pun segera mencuci wajahnya, sehingga pasir di matanya pun lambat laun menjadi bersih. Kemarahan anak muda itu bagaikan membakar rubun-ubunnya. Ia pun segera melangkah mendekati Gelagah Putih dan Raraulan. Dengan geram anak muda itu pun berkata, kenapa kau menaburkan pasir itu ke mataku? Akulah yang seharusnya bertanya lebih dahulu, sahut Gelagah Putih. Gelagah Putih yang sedang dibayangi oleh tugasnya yang berat itu menjadi tidak sesabar biasanya. Persetan, geram anak muda itu, aku akan meremas wajahmu dan tidak saja menaburkan pasir ke wajahmu, tetapi aku akan menjejalkan pasir itu ke metu dan mulutmu. Anak muda, berkata Gelagah Putih, aku sedang tidak sempat bermain main. Karena itu, jangan sentuh aku sebelum aku membuatmu pingsan. Kau anggap dirimu siapahi, sehingga kau berani menantangku geram anak muda itu. Tetapi Gelagah Putih memang agak lain dari biasanya. Biasanya ia tidak cepat menanggapi orang-orang yang melakukan kekerasan kepadanya, tetapi saat itu, penalaran dan perasaan Gelagah Putih sedang dibalut oleh tugas-tugas pentinya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun tiba-tiba membentak pula, kau sendiri menganggap dirimu siapa sehingga kau dengan semena menemperlakukan orang lain. Anak muda itu memang menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja anak muda itu menerekam Gelagah Putih dengan garangnya. Tetapi kawan-kawannya tidak ada yang tahu apa yang lelah terjadi. Mereka tidak melihat jari-jari Gelagah Putih telah menyentuh beberapa simpul syaraf anak muda itu sehingga anak muda itu seakan-akan telah tertidur nyenyak. Gelagah Putih sempat menangkap tubuhnya dan meletakkannya di atas pasir tepian. Perlakukan kawanmu ini dengan baik. Ia hanya tertidur beberapa saat. Nanti ia akan terbangun dengan sendiri. Tetapi jika kalian perlakukan anak muda ini dengan kasar, maka ia tidak akan pernah bangun. Kawan-kawan anak muda itu saling berpandangan sejenak. Tetapi mereka pun segera menyadari bahwa mereka lidah berhadapan dengan orang kebanyakan. Karena itu, seorang yang tertua di antara mereka telah melangkah maju sambil berdesah, kisana. Biarlah kami yang minta maaf atas koterlanjurannya. Apakah biasanya kalian memperlakukan orang lain sekasar ini? Anak muda yang tertua di antara kawan-kawannya itu termangu-mangu sejenak. Mereka memang sering mengganggu orang lain. Bahkan orang-orang yang tidak berdaya dan yang sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan mereka. Anak-anak muda yang tidak tahu diri, berkata gelagah putih kemudian, pada suatu saat, jika aku tidak sedang sibuk, aku akan mencari kalian. Aku akan membuat perhitungan yang lebih terperinci. Mungkin aku akan menghukum beberapa orang di antara kalian secara langsung. Kami minta maaf kisana. Tetapi bagaimana dengan kawan kami ini? Sudah aku katakan, ia hanya tertidur. Biarkan saja ia tidur beberapa lama. Ia akan terbangun sendiri. Tetapi jika kau tinggal kawanmu itu, atau kau perlakukan tidak baik maka ia tidak akan pernah bangun. Ingat yang aku katakan ini. Baik, kisana, jawab anak muda yang tertua itu. Sementara itu rakit yang menyeberang ke arah timur pun telah menepi penumpangnya yang datang dari sisi barat pun telah turun. Gelagah putih pun kemudian berkata, aku akan menyeberang. Uruslah kawanmu itu. Seperti yang aku katakan, jika kelak aku mempunyai waktu luang, aku akan mencari kalian. Persoalan di antara kita masih belum selesai. Gelagah putih tidak berkata apa-apa lagi kepada mereka. Ia pun segera memberi isyarat kepada raraulan untuk menuntun kuda mereka naik ke rakit yang sudah merapat di tepian. Beberapa orang anak muda itu memperhatikan gelagah putih dengan jantung yang berdebaran. Mereka masih saja tidak mengerti bagaimana dapat terjadi, bahwa kawannya yang menyerang orang itu tiba-tiba saja telah tertidur. Apa yang kita lakukan sekarang bertanya salah seorang anak muda itu. Menunggu kawan kita itu bangun. Kita tidak dapat berbuat apa-apa, agar kita tidak justru mencelakainya. Sementara itu gelagah putih dan raraulan pun telah membawa kodanya naik ke atas rakit yang terhitung besar. Rakit itu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dalam waktu yang singkat, rakit itu telah penuh dengan penumpang. Beberapa orang yang sempat melihat apa yang terjadi di tepian itu pun saling berbisik. Sekali-sekali mereka memandang gelagah putih dan raraulan. Namun kemudian mereka pun segera berpaling jika gelagah putih dan raraulan kebetulan saja memandangi mereka. Dalam pada itu, setelah mereka berada di sisi barat Kalipraga, maka gelagah putih dan raraulan pun segera melarikan kudanya pula. Mereka tidak menuju ke padukuhan induk tanah perdikan. Mereka akan langsung pergi ke barak prajurit pasukan khusus yang dipimpin oleh kilurah agung sedayu karena mereka yakin bahwa kilurah tentu sudah berada di baraknya. Sebenarnya lah ketika mereka sampai di barak, maka mereka pun segera dipersilahkan untuk naik kebangunan utama barak prajurit dari pasukan khusus itu. Kilurah agung sedafu pun segera menemui mereka. Agaknya ada yang penting yang harus disampaikan mereka kepada kilurah, karena mereka telah datang ke barak prajurit itu. Kami baru datang dari Mataram, Kakang, berkata gelagah putih demikian kilurah agung sedayu menemui mereka. Kalian baik-baik saja selama ini? Ya, Kakang. Kami baik-baik saja. Bagaimana dengan keluarga di tanah perdikan? Semuanya baik-baik saja. Apakah kau tadi belum singgah di rumah? Gelagah putih menggeleng sambil menjawab, Belum, Kakang. Dari Mataram aku langsung kemari. Menurut dugaanku, Kakang tentu sudah berapa di sini pada wayali seperti ini. Kilurah agung sedayu mengangguk-angguk. Katanya, apakah kau membawa kabar yang sangat penting sehingga kau tidak dapat menunggu sampai sore nanti? Ya, Kakang. Aku bukan saja membawa kabar. Tetapi aku membawa perintah langsung dari Sinuhun di Mataram. Kilurah agung sedayu mengangguk-angguk. Sementara gelagah putih pun kemudian memberikan surat yang berisi perintah dari panembahan hanya kerawati kepada Kilurah agung sedayu pemimpin prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh. Demikian Kilurah agung sedayu membaca surat yang berisi perintah itu maka ia pun menarik nafas panjang. Dengan nada barat Kilurah itu pun berkata, Satu tugas yang berat. Gelagah putih. Ya Kakang Kipatih Mandaraka telah memberitahukan tugas apa yang harus Kakang Emban itu. Baiklah. Aku harus mempergunakan waktu yang sempit ini sebaik-baiknya. Aku hanya mempunyai kesempatan hari ini. Esok kita harus sudah berada di Mataram. Apakah Kakang akan membawa pasukan Kakang seluruhnya esok pagi? Tidak. Aku akan datang ke Mataram dengan para pemimpin kelompok saja lebih dahulu. Biarlah yang lain mempersiapkan segala sesuatunya di barat. Kita akan pergi ke Demak dalam tugas Sandi. Tugas V yang lebih berat dari tugas menghadapi musuh dalam perang gelar. Ya Kakang. Sekarang, kalian berdua sebaiknya mendahului pulang. Sampaikan kepada Mbokayumu Sekar Mirah, agar ia pun mempersiapkan dirinya. Meskipun hari ini Mbokayumu masih lemah, tetapi esok ia sudah akan pulih kembali. Kenapa dengan Mbokayu bertanya Rara Wulan, apakah Mbokayu sakit? Tidak. Rara. Mbokayumu menuntaskan ilmunya. Dalam pekan-pekan terakhir ini Mbokayumu telah menjalani laku. Kini Mbokayumu sudah menuntaskan ilmunya yang didasari dengan ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Tetapi ilmu Mbokayumu itu tidak murni. Meskipun demikian, maka aku kira tidak ada orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati yang dapat berada pada tataran yang sama dengan Mbokayumu. Tentu saja aku tidak mengatakan bahwa Mbokayumu memiliki ilmu terbaik dalam dunia olahkanuragan. Tetapi setidak-tidaknya di antara mereka yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati, Mbokayumu berada di tataran teratas. Kisah balintang pun masih harus berpikir ulang untuk berperang tanding melawan Mbokayumu. Jadi Mbokayu sudah menuntaskan ilmunya ya? Sokurlah. Bukankah esok Kakang akan membawa Mbokayu sekar mirah serta? Kalau diizinkan, aku akan mengajak Mbokayumu. Ia memiliki ciri kepemimpinan perguruan Kedung Jati. Mungkin ciri kepemimpinan itu ada pengaruhnya. Jika tidak, setidak-tidaknya Mbokayumu akan dapat membantuku. Para prajuritku semuanya tahu tentang Mbokayumu. Bahkan Mbokayumu pernah menjadi salah seorang yang membantuku melatih beberapa orang prajurit dalam peningkatan kemampuan mereka secara pribadi. Mbokayumu memiliki kemampuan yang jarang ada bandingnya dalam mempergunakan senjata tongkat baja. Aku akan senang sekali melakukan tugas ini bersama Mbokayu sekar mirah. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka gelagah putih dan raraulam pun telah meninggalkan barak prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh itu. Mereka melarikan kuda mereka ke padukuhan induk. Pulang ke rumah mereka. Ketika mereka sampai di rumah, demikian mereka memasuki regol halaman, maka dengan serta merta raraulam telah menyerahkan kendali kudanya kepada gelagah putih. Seperti kanak-kanak yang pulang dari rumah neneknya untuk beberapa lama, sehingga menjadi sangat rindu kepada ibunya, raraulam pun berlari-lari masuk lewat pintu seketeng sambil memanggil-manggil, Mbokayu Mbokayu. Di mana kau? Sekar mirah yang berada di dapur, yang mendengar suara raraulam itu pun segera menghambur keluar. Raraulam pun segera mendekat sekar mirah yang juga gurunya yang memberikan dasar-dasar ilmu kanuragan kepadanya. Ternyata meter raraulam menjadi basah. Keduanya pun kemudian masuk ke ruang dalam. Ketika pintu peringgitan terbuka, gelagah putih pun segera masuk ke ruang dalam pula. Kalian baik-baik saja bertanya sekar mirah. Kami baik-baik saja Mbokayu, raraulam lah yang. Menjawab, bukankah Mbokayu dan seluruh keluarga di sini juga baik-baik saja? Ya, kami juga baik-baik saja. Kami tadi sudah singgah di barak Kakang Agung Sedayu, berkata raraulam. Sekar mirah pun mengerutkan dahinya sambil bertanya, Jadi kalian tadi sudah singgah di barak? Apakah kalian membawa kabar penting sehingga kalian langsung menemui Kakangmu Agung Sedayu di baraknya? Ya, Mbokayu kami membawa perintah, perintah? Ya, perintah langsung dan sinuhun di Mataram. Sejenak kemudian, mereka telah duduk di amben yang agak besar di ruang tengah. Bahkan Ki Jaya Raga pun Veng kebetulan tidak pergi ke sawah pun telah ikut menemui kedua orang suami istri yang sudah agak lama meninggalkan rumahnya itu. Dengan singkat raraulan lah yang kemudian bercerita tentang perjalanan mereka, Sehingga akhirnya mereka merasa perlu untuk segera kembali ke Mataram menghadap Ki Patih Mandaraka, Yang kemudian justru membawa mereka menghadap sinuhun Mataram. Sinuhun di Mataram telah memberikan perintah kepada Kakang Agung Sedayu, berkata raraulan kemudian. Sekar mirah mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berdesis, jadi Kakangmu akan segera mengemban tugas yang berat itu. Ya, Mbokayu. Tetapi menurut Kakang, Mbokayu akan ikut bersama Kakang. Kami berdua juga akan ikut dalam tugas Sandi itu besok. Sekar mirah mengangguk-angguk kecil. Sementara Ki Jaya Raga pun berdesis, apakah kalian tidak ingin membawa aku serta? Gelagah putih tersenyum sambil menjawab, jika Ki Jaya Raga juga pergi, nanti tanah perdikan ini menjadi kosong. Jika sesuatu terjadi, tidak ada yang akan membantu Ki Gede yang sudah menjadi semakin tua. Apakah aku tidak semakin tua? bertanya Ki Jaya Raga. Sambil tersenyum gelagah putih menjawab, guru. Justru karena guru sudah menjadi semakin tua, sebaiknya guru tidak ikut dalam tugas yang sangat berat ini. Anak Bengal, Gumam Ki Jaya Raga. Tetapi gelagah putih dan Raraulan justru tertawa. Demikian pula Sekar mirah. Mbokayu, berkata Raraulan kemudian, Kakang Agung Sedayu minta aku pulang lebih dahulu untuk menyampaikan kabar ini kepada Mbokayu agar Mbokayu dapat bersiap-siap. Menurut Kakang, Mbokayu sedang dalam keadaan lemah. Tetapi mudah-mudahan esok, keadaan Mbokayu sudah pulih kembali. Aku tidak apa-apa Wulan, sahut Sekar mirah. Tetapi Raraulan pun berkata, Mbokayu, Kakang sudah mengatakan bahwa Mbokayu baru saja menjalani laku dan berhasil menuntaskan ilmu pada tataran tertinggi dari aliran Kedung Jati meskipun menurut Kakang sudah tidak murni lagi. Nah, kami berdua mengucapkan selamat. Kami, yakin, bahwa justru karena DMU yang Mbokayu kuasai itu sudah tidak murni lagi, maka yang Mbokayu kuasai itu tentu lebih baik dari puncak ilmu aliran perguruan Kedung Jati itu sendiri. Menurut pengertian kami, ketidak murnian dari ilmu Kanuragan Mbokayu itu karena di dalamnya tentu terisi berbagai macam gerak dari ilmu yang telah dikuasai oleh Kakang Sedayu yang sangat tinggi dan sangat luas tebarannya itu. Ah, aku merasa sangat tersanjung dengan pujianmu itu, Ulan. Mudah-mudahan kau tidak kecewa jika kau melihat kenyataan yang ada padaku. Tidak, tidak Mbokayu, sahut Raraulan dengan serta-merta. Demikianlah, maka gelagah putih pun kemudian telah melengkapi cerita Raraulan. Gelagah putih pun telah memberitahukan bahwa esok mereka harus berada di Mataram untuk membicarakan segala sesuatunya. Yang akan berangkat ke demak adalah Kitu Menggung Derpa Yuda, Mbokayu. Kitu Menggung Derpa Yuda, ulang Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah masih belum mengenal orang yang bernama Kitu Menggung Derpa Yuda itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Sekar Mirah pun telah mempersilahkan gelagah putih dan Raraulan untuk beristirahat. Mungkin kalian akan pergi ke Pakiuan. Ya, Mbokayu. Ada anak nakali yang membaurkan pasir ke tubuh kami berdua. Rasa-rasanya pakaian ku masih penuh dengan pasir. Gelagah putih dan Raraulan pun kemudian bergantian pergi ke Pakiuan, sementara Sekar Mirah menyiapkan minuman dan makanan bagi mereka berdua. Demikian mereka selesai mandi, maka Sekar Mirah pun mempersilahkan mereka makan. Ki Jaya Raga akan menemani kalian, Mbokayu sendiri? Aku belum lama makan, aku juga, Sahut Ki Jaya Raga. Hanya menemani, Sahut Sekar Mirah. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah pun telah berada di dalam biliknya. Diambilnya tongkat bajap putihnya dari peti kayu yang terletak di sebelah pembaringannya. Tongkat bajap putihnya yang diberinya sarung kulit itu, ditariknya dan diamatinya. Seolah-olah Sekar Mirah itu sedang berbincang dengan tongkat bajap putihnya itu ketika tongkatnya itu ditimangnya. Kita Eos akan pergi jauh, desis Sekar Mirah. Sebenarnya lah bahwa keadaan Sekar Mirah memang sudah pulih kembali. Ketika ia selesai menjalani laku, maka tubuhnya memang terasa menjadi lemah. Tetapi keadaan itu sudah lewat. Sementara itu, di baraknya, Ki Lurah Agung Sedayu pun telah mempersiapkan prajurit-prajuritnya. Ki Agung Sedayu telah memilih orang-orang terbaik yang sesuai dengan tugas yang bakal diembannya. Para prajurit dari pasukan khusus itu tidak akan menghadapi musuh langsung dalam perang gelar. Tetapi Ki Lurah Agung Sedayu akan ditaburkan dalam tugas Sandi membayangi beberapa orang utusan dari Mataram yang akan menghadap Kang Jeng Adi Pati Demat. Di keesokan harinya, Ki Lurah telah memerintahkan lima orang pemimpin kelompok terbaik untuk menyertainya menghadapi Patih Mandara Kadimataram. Bahkan mungkin mereka harus menghadap langsung panembahan hanya Kerawati atau Pangeran Purbaya. Baru setelah pasukannya tersusun, maka Ki Lurah pun bersiap-siap untuk meninggalkan barak itu. Kalian tidak akan mengenakan pakaian keprajuritan serta pertanda apapun yang menampak dari luar. Meskipun demikian, kalian tetap membawa pertanda keprajuritan kalian di bawah baju penyamaran kalian. Sementara itu, malam nanti kalian akan mempunyai kesempatan untuk mengenal wajah serta ciri-ciri dari kawan-kawan kalian. Jika kita terlibat dalam pertempuran dengan para murid dari apa yang mereka sebut perguruan Kedung Jati, maka mereka agaknya juga tidak mengenakan pakaian keprajuritan serta ciri-ciri tertentu sebagaimana seorang prajurit. Karena itu, maka jangan. Sampai kalian menjadi bingung yang manakah lawan dan yang manakah kawan. Kami akan membicarakan untuk menyepakati ciri-ciri tertentu Ki Lurah, berkata seorang pemimpin kelompok, meskipun kami yang satu dengan yang lain sudah mengenal dengan baik karena setiap hari kami tinggal di barak yang sama, tetapi jika terjadi benturan kekerasan di malam hari, kami harus mempunyai satu pertanda khusus yang dapat dikenali pada pakaian kami misalnya. Bagus! Adalah tugas para pemimpin kelompok untuk membicarakannya. Kemudian mengetrapkannya. Beri aku laporan terperinci, agar aku dan orang-orang yang akan menyertai kita dari luar barak ini mengerti dan mengenakan ciri-ciri itu pula. Para prajurit dari pasukan khusus itu sudah menduga bahwa Ki Lurah akan membawa istrinya, Gelagah Putih dan Raraulan yang sudah mereka kenal dengan baik, karena ketiganya sudah sering ikut bersama dalam tugas-tugas yang berat meskipun mereka bukan prajurit. Menjelang senja, Ki Lurah Agung Sedayu sudah berada di rumahnya. Setelah mandi dan berbenah diri maka Ki Lurah itu pun kemudian duduk-duduk di peringgitan bersama Sekar Mirah, Gelagah Putih, Raraulan dan Kijaya Raga. Gelagah Putih dan Raraulan telah menceritakan pengalaman perjalanan mereka sampai ke Demak dengan lebih terperinci. Keduanya telah menceritakan tentang latihan besar-besaran yang dilakukan oleh para prajurit Demak serta para murid dari perguruan Kedung Jati di hadapan Kang Jeng Adipati Demak serta Kisah Balintang, sebagai pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Bagaimana menurut penilaian kalian tentang prajurit Demak dibandingkan dengan prajurit Mataram? Menurut pendapatku, para prajurit Mataram masih mempunyai kelebihan, kakang. Terutama pada kemampuan para prajurit itu secara pribadi. Ketika dilakukan sodoran, maka aku melihat ada banyak kelemahan, meskipun para prajurit yang hari itu dianggap terbaik dengan memenangkan lomba sodoran itu. Kemampuan mereka memanah pun tidak mengagumkan, apalagi kecepatan mereka mempersiapkan busur dan anak panah mereka. Kemudian keterampilan mereka dalam ilmu senjata pun wajar-wajar saja. Tidak ada kelebihan-kelebihan yang dapat menjadikan para prajurit Demak itu mempunyai kelebihan. Apalagi pasukan yang mereka kerahkan. Dari padukuhan-padukuhan yang dengan diam-diam mereka kuasai. Tapi menurut pendapatmu, pasukan Demak masih lebih baik dari pasukan Pajang. Tidak, kakang. Bukan begitu. Menurut pendapatku pasukan Pajang dan Jipang tidak terpaut banyak. Tetapi pada waktu terjadi perang di Sima, pasukan Pajang jumlahnya tidak sebanyak pasukan Demak. Ketika Demak melepaskan pasukan cadangannya, maka hampir saja pasukan Pajang dapat dihancurkan jika saja panglima pasukan Demak itu tidak segera disingkirkan dari medan pertempuran. Sehingga mundurnya pasukan Demak lebih banyak dipengaruhi oleh gejolak jiwani daripada kekuatan pasukan itu sendiri, karena jumlah mereka yang lebih banyak. Tetapi demikian panglima mereka tidak dapat memimpin mereka lagi, maka pasukan lawan itu bagaikan kehilangan tempat untuk bertumpu. Pembicaraan mereka itu masih mereka lanjutkan ketika kemudian mereka makan malam di ruang dalam. Malam itu, sedikit lewat wayah sepi uang, Kilurah Agung Sedayu telah mempersilahkan gelagah putih dan raraulan beristirahat. Hari itu gelagah putih dan raraulan baru saja datang. Esok mereka harus sudah berada di Mataram. Kepada Ki Jayaraga, Kilurah Agung Sedayu menitipkan rumahnya, serta minta tolong agar Ki Jayaraga menemui Ki Gede Menoreh untuk memberitahukan bahwa Kilurah Agung Sedayu dan seisi rumah akan pergi menjalankan tugas. Ki Jayaraga sudah tahu bahwa ia tidak perlu menyebut tugas apa, karena Ki Jayaraga pun tahu bahwa Kilurah Agung Sedayu akan menjalankan tugas sandi. Namun sebelum beristirahat, gelagah putih masih sempat keluar dari biliknya untuk menemui Sukra di bilik belakang. Beberapa saat mereka sempat berbicara. Sukra tidak lagi bersifat kekanak-kanakan, meskipun ia masih sering turun ke sungai. Tetapi tidak untuk membuka dan menutup peliridan. Ia sudah memberikan peliridannya kepada seorang kawannya yang masih lebih muda daripada Sukra sendiri. Ternyata ilmu Sukra pun menjadi semakin meningkat. Ternyata Kilurah Agung Sedayu di waktu luangnya, bersedia pula membimbingnya, sehingga Sukra mendapat kemajuan-kemajuan yang berarti. Kilurah mengatakan kepadaku, jika aku berlatih terus dan menjadi semakin baik, mungkin kelak aku akan diterima menjadi seorang prajurit. Bagus, sahut gelagah putih. Aku merasa senang akan kesempatan itu. Tetapi rasa-rasanya aku tidak dapat meninggalkan rumah ini. Aku sudah merasa menjadi bagian dari rumah ini, sebagaimana Ki Jayaraga. Aku sering ikut bersamanya ke sawah. Aku mengagumi Ki Jayaraga yang sudah menjadi semakin tua. Tetapi kerjanya di sawah melampaui kerja anak-anak muda. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya kemudian, jika demikian, kau harus menirunya. Aku sudah berusaha. Demikianlah, sebelum tengah malam gelagah putih pun telah satu balik ke biliknya. Raraulan sudah berbaring di pembaringan. Tetapi ia masih belum tidur. Kau apakan anak itu bertanya Raraulan. Kemajuan anak itu dalam olehkanuragan ternyata cukup pesat, berkata gelagah putih. Nampaknya anak itu mempunyai bekal alami untuk menjadi seorang yang berilmu tinggi. Agaknya kakang Agung Sedayu akan membuatnya menjadi seorang yang berilmu tinggi. Kemudian membawanya ke barak untuk dijadikannya seorang prajurit dalam pasukan khusus. Agaknya itu akan lebih baik bagi Sukra. Tetapi nampaknya Sukra merasa sulit untuk keluar dari rumah ini. Ia mengatakan bahwa ia sudah merasa menjadi bagian dari rumah ini. Raraulan mengangguk-angguk. Namun keduanya pun tidak lagi berbincang terlalu panjang. Ketika malam menjadi semakin malam, maka keduanya pun telah tertidur nyenyak. Esok mereka akan mulai dengan tugas-tugas mereka yang berat bersama para prajurit dari pasukan khusus. Di rumah itu, gelagah putih dan raraulan tidak merasa perlu untuk tidur bergantian, karena di rumah itu keduanya merasakan ketenangan. Di hari berikutnya, sebelum matahari terbit semuanya sudah siap. Sekar mirah dan raraulan bangun pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan minuman dan makan pagi bersama Sukra di dapur. Sementara yang lain, sibuk membersihkan halaman dan mengisi pakiwan. Setelah minum-minuman hangat serta makan pagi, maka Kilurah Agung Sedayu, Nyai Lurah Agung Sedayu dan Raraulam pun telah meninggalkan rumah itu. Ki Jaya Raga dan Sukra melepas mereka di regol halaman. Keempat orang itu melarikan kuda mereka menuju ke barak prajurit. Sementara di barak itu pun lima orang pemimpin kelompok yang terpilih telah siap pula. Mereka bersama-sama Kilurah akan pergi ke Mataram. Kilurah hanya singgah sebentar di barak prajuritnya. Mereka pun segera beriringan pergi ke Mataram. Tidak ada hambatan apapun di perjalanan. Kilurah dan para prajurit itu masih mengenakan pakaian keprajuritan mereka. Ketika matahari memanjat langit semakin tinggi, mereka pun telah mendekati pintu gerbang kota raja. Panas matahari terasa mulai menggigit kulit. Sementara itu langit pun nampak cerah. Beberapa lembarawan tipis mengapung didorong angin ke utara. Sebelum tengah hari mereka sudah menghadap Kipatih Mandaraka. Ternyata segala sesuatunya oleh panembahan hanya kerawati telah diserahkan kepada Kangjeng Pangeran Purbaya dan Kipatih Mandaraka. Karena itu, ketika Kilurah Agung Sedayu sampai di dalam kepatian, maka Kangjeng Pangeran Purbaya, Kiit Tumenggung Darpa Yuda, Raden Yuda Tengarajan Tiga Orang Tumenggung yang lain telah lebih dahulu berada di dalam kepatian itu. Demikianlah, di pendapat dalam kepatian telah diselenggarakan sebuah pertemuan kecil. Ternyata Gelagah Putih dan Raraulan juga berperan dalam pertemuan itu. Mereka masih diminta untuk memberikan beberapa keterangan. Kemudian ikut bersama Kilurah Agung Sedayu, Kidarpa Yuda, Raden Yuda Tengarajan dan para Tumenggung yang lain untuk membicarakan perjalanan yang akan mereka lakukan. Memang ada di antara para Tumenggung yang akan menjadi utusan kedemak itu kecewa, bahwa senapati yang akan membayangi perjalanan mereka hanyalah seorang lurah prajurit. Bahkan dengan membawa istri dan adiknya, meskipun Tumenggung itu pernah mendengar kebesaran nama Kilurah Agung Sedayu. Namun dalam kesempatan tersendiri, Kiit Tumenggung Derpa Yuda sudah memberikan beberapa keterangan tentang Kilurah Agung Sedayu bagi para Tumenggung yang masih belum mengenali Kilurah Agung Sedayu lebih jauh. Di pendapat dalam kepatian itulah segala sesuatunya direncanakan dengan cermat. Tidak boleh ada yang salah. Langkah Jika ada yang salah langkah, maka akibatnya akan dapat menjadi sangat buruk. Pada akhirnya Ki Patih Mandaraka itu pun kemudian bertanya, apakah masing-masing telah memahami tugasnya sendiri-sendiri? Segala sesuatunya harus berjalan sesuai dengan rancangan. Hampir berbarang mereka pun menjawab, sudah, Ki Patih, jika demikian, berkata Pangeran Purbaya, aku akan memberikan laporan kepada Kang Jeng Sinuhun. Jika Kang Jeng Sinuhun merasa perlu, maka kalian akan dipanggil. Jika tidak, maka segala sesuatunya sudah dapat berjalan sesuai dengan rancangan yang sudah kita sepakati. Kalian semuanya saling tergantung. Seperti sebuah lingkaran, maka jika ada busurnya yang putus, maka tidak ada lagi yang disebut lingkaran itu. Apakah kita semuanya akan menghadap? Bertanya Kitu Menggung Derpa Yuda. Tidak usah. Biarlah aku sendiri yang menghadap. Kalian akan menunggu di sini. Baru jika Sinuhun menghendaki, kalian akan pergi ke istana. Demikianlah, maka Pangeran Purbaya serta dua orang prajurit pengiringnya telah pergi berkuda ke istana yang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun mendengar laporan Pangeran Purbaya, agaknya panembahan hanya kerawati tidak lagi merasa perlu bertemu dengan orang-orang yang akan mengemban tugas khususnya itu. Panembahan hanya berpesan, mereka harus sangat berhati-hati. Jangan sampai mereka terjebak ke dalam jebakan jenis apapun. Baik Dimas, sahup Pangeran Purbaya. Demikianlah, maka Pangeran Purbaya pun segera kembali ke kepatian menyampaikan pesan panembahan hanya kerawati. Baiklah. Jika demikian, kalian dapat kembali. Esok pagi kalian akan berangkat sendiri-sendiri. Kitu Menggung Derpa Yuda akan berangkat bersama para utusan yang lain. Sementara Agung Sedayu akan membawa pasukan sandinya. Sejenak kemudian, maka mereka yang berada di dalam kepatian itu pun segera minta diri. Kilurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Raraulan serta para pemimpin kelompok yang ikut menghadapki patih itu pun segera kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Mereka langsung pergi ke barak prajurit dari pasukan khusus. Kilurah Agung Sedayu dan para pemimpin kelompok itu pun kemudian telah mengumpulkan para prajurit yang terpilih untuk menjalankan tugas sandi. Mereka adalah para prajurit yang dinilai sesuai dengan tugas yang bakal mereka jalani. Kepada para prajurit, Kilurah telah memberikan banyak pesan-pesan yang berhubungan dengan tugas mereka. Selanjutnya, para pemimpin kelompok kalian akan memimpin pelaksanaan tugas ini di Medan. Mereka ikut bersama kami menghadapki patih dan pangeran purbaya. Mereka pun telah mendengarkan pembicaraan antara aku dengan Kitu Menggung Derpayuda yang akan memimpin utusan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati sebanyak lima orang untuk menghadap Kang Jeng Adipati Demak. Kemudian kepada para pemimpin kelompok itu, Kilurah berkata, lakukan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Kalian seharusnya sudah tahu pasti apa yang kalian lakukan. Jika ada di antara kita yang melakukan kesalahan, maka akibatnya akan menyentuh kita semuanya, termasuk kelima orang utusan khusus ke Demak itu. Sebagai mana kita ketahui, bahwa kita tidak akan mengambil jalan lewat sima, juga tidak akan melewati secah. Kita akan mengambil jalan yang lebih kecil, sehingga jaraknya menjadi lebih pendek. Selebihnya, kita berharap bahwa dengan melalui jalan yang lebih kecil, perjalanan kita tidak akan terhambat oleh hambatan-hambatan apapun. Kita tahu, bahwa Kitu Menggung Derpayude akan berangkat esok ke Lusa, sedangkan kita akan berangkat esok. Kelompok-kelompok prajurit kita akan berada di tempat-tempat penting di jalan menuju ke Demak dan di kota Demak itu sendiri. Para pemimpin kelompok itu pun mengangguk-angguk mereka memang sudah tahu benar apa yang harus mereka lakukan. Dalam tugas mereka, maka yang penting yang harus mereka bawa adalah alat-alat untuk memberikan isyarat. Mereka membawa anak panah sendaran dan anak panah api serta busurnya. Mereka harus menyamarkan alat-alat isyarat itu. Setelah selesai dengan penjelasannya, maka Kelurah Agung Sedayu pun berkata, Besok kita akan pergi bersama Nyilurah, Gelagah Putih dan Raraulan bukan maksudku untuk bertamasya, tetapi kalian tahu bahwa Nyilurah, Gelagah Putih dan Raraulan akan dapat membelikan bantuan yang mungkin kita butuhkan dalam penyamaran titik justru karena Nyilurah dan Raraulan adalah perempuan. Sedangkan menurut pengalaman, mereka tidak akan membebani kita untuk melindungi mereka, karena meteku akun dapat melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang berkeberatan justru karena para prajurit itu sudah mengenal mereka dengan baik. Para prajurit dari pasukan khusus itu menghormati Nyilurah seperti Kilurah itu sendiri demikian pula Gelagah Putih dan Raraulan. Tidak ada seorang pun di antara para prajurit dari pasukan khusus yang sudah ditempa dengan laku yang keras itu yang merasa dapat menyamai ilmu mereka. Demikianlah, maka Kilurah Agung Sedayu, Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Raraulan pun segera meninggalkan barak. Esok pagi-pagi sekali mereka sudah harus berada di bilik itu kembali. Esok pagi, sebelum matahari terbit mereka akan meninggalkan barak prajurit dari pasukan khusus itu. Tetapi mereka tidak akan mengenakan pakaian keprajuritan. Mereka masing-masing akan mengenakan pakaian orang kebanyakan. Pakaian yang banyak dipakai oleh orang-orang di demik dan sekitarnya. Setiap orang selain pakaian yang dikenakan, masing-masing membawa sepengadek pakaian. Di samping pakaian yang mereka bungkus dengan selembar kain, yang akan berguna sebagai ciri kelak bila diperlukan bagi para prajurit dalam tugas sandi itu, mereka pun membawa pedang di lambung. Tetapi pedang mereka pun bukan pedang prajurit yang biasa mereka pergunakan sehingga sama bentuknya, tetapi mereka telah membawa pedang yang berbeda-beda. Mereka masih mempunyai kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan sifat dan watak dari pedang-pedang mereka itu. Namun justru karena mereka mempunyai landasan ilmu pedang yang tinggi, maka mereka pun dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan pedang mereka yang baru. Dalam pada itu, Kilurah Agung Sedayu juga membawa sebilah pedang. Sedangkan Sekar Mirah membawa senjatanya sendiri. Ciri Kepemimpinan Perguruan Kedung Jati Sementara gelagah putih bersenjata ikat pinggangnya dan raraulan mengandalkan selendangnya. Namun dalam tingkat kemampuan mereka yang tertinggi, maka mereka tidak akan mempergunakan senjata-senjata mereka. Malam menjelang keberangkatan mereka, maka semuanya telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sekar Mirah sempat memasuki sanggarnya sebelum wayah sepi bocah bersama Kilurah Agung Sedayu untuk meyakinkan kemampuan Nyilurah yang telah menuntaskan ilmu perguruan Kedung Jati, namun yang justru sudah diisi dengan unsur-unsur gerak yang lain, namun yang justru dapat menjadikan ilmu perguruan Kedung Jati itu menjadi ilmu yang bobotnya sangat tinggi. Gelagah putih dan raraulan tidak perlu mempergunakan sanggar, baik yang tertutup maupun yang terbuka. Namun di dalam bilik mereka, gelagah putih dan raraulan telah membuka kembali kitab peninggalan seseorang yang menyebut dirinya Namaskara. Namun sosok itu adalah sosok yang ternyata kemudian diselimuti oleh rahasia yang tidak terpecahkan. Gelagah putih dan raraulan telah membawa kembali kitab yang memberikan tuntunan untuk mencapai tataran yang sangat tinggi dalam walah Kanuragan itu. Mereka menyesuaikannya dengan ajaran-ajaran tentang Kanuragan yang diberikan oleh Kipatih Mandaraka ketika mereka akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Dengan bekal yang ada di dalam diri mereka, maka gelagah putih dan raraulan akhirnya telah semakin memantapkan ilmu mereka, sehingga dengan demikian, maka gelagah putih dan raraulan menjadi orang yang sulit untuk dijajagi kemampuan mereka sebagai manara dan rangga. Demikianlah maka baik kilurah agung sedayu dan sekarmirah, maupun gelagah putih dan raraulan, baru membaringkan tubuh mereka di pembaringan lewat tengah malam. Kilurah agung sedayu dan sekarmuah masih harus pergi ke pakiwan, karena keringat mereka yang telah mengembun di seluruh wajah kulit mereka. Namun gelagah putih dan raraulan, demikian mereka menyimpan kitab mereka baik-baik, maka merekap pun langsung merebahkan iri mereka di amben yang ada di dalam bilik mereka. Seperti yang sudah mereka rencanakan, maka mereka iun telah terbangun pagi-pagi sekali kilurah agung sedayu, sekarmirah, gelagah putih dan rara walaupun segera mempersiapkan diri mereka. Ketika hari masih gelap, mereka pun sudah minta diri kepada Kijaya Raga dan kepada Sukra untuk pergi menjalankan tugas kewajiban mereka yang berat itu. Demikian mereka hilang di balik tikungan, Sukra yang nelepas mereka sampai di regol halam ampun bertanya, kilurah agak lain dari biasanya. Biasanya kilurah mengenakan pakaian keperajuritan pada saat kilurah menjalankan tugas-tugasnya. Tetapi hari ini, kilurah tidak mengenakan pakaian keperajuritan. Kilurah akan pergi menghadiri bersih desa, Sukra, ah, Kijaya Raga bohong. Pada musim seperti ini, tentu, tidak ada kademangan yang sedang melakukan upacara bersih desa. Kijaya Raga tertawa. Katanya, tentu tidak ada orang yang tahu tugas apa yang akan dilakukan oleh kilurah, selain kilurah serta orang-orang yang akan menjalaninya. Bukankah tugas seorang prajurit itu kadang-kadang tidak boleh dimengerti oleh orang lain kecuali yang sedang menjalankan tugas itu sendiri? Sukra mengangguk-angguk. Demikianlah sebelum matahari terbit, mereka telah berada di barak prajurit dari pasukan khusus. Di barak, segala sesuatunya telah siap pula. Para prajurit yang akan menjalankan tugas kedemak itu, telah berbaris di halaman. Demikian kilurah Agung Sedayu datang, maka kilurah pun kemudian segera menerima laporan dari pemimpin kelompok tertua bahwa segala sesuatunya telah siap. Kilurah Agung Sedayu pun kemudian memberikan perintah-perintah agar pasukan yang sudah siap itu segera berangkat. Pasukan akan berangkat bergelombang. Ingat, kita harus sudah berada di tempat pada saat Kitu Menggung Derpayuda esok sore sampai di Demak. Kitu Menggung akan bermalam di Demak semalam. Di hari berikutnya, Kitu Menggung akan meninggalkan Demak. Kita akan membayangi perjalanan Kitu Menggung. Meskipun mereka berkuda, tetapi mereka tidak akan memacu kuda-kuda mereka. Untuk itu, maka esok pagi, sebagian dari kita harus sudah mendahului keluar dari Demak dan berada di tempat-tempat penting dan mencurigakan di sepanjang jalan dari Demak. Baik, Kilurah, jawab para pemimpin kelompok yang sudah memahami perintah itu karena mereka ikut mendengarkan pembicaraan antara Kitu Menggung Derpayuda dengan Kilurah Agung Sedayu serta Kipatih Mandaraka dan Pangeran Purbaya. Demikianlah, sebelum matahari terbit, maka para prajurit yang bertugas itu pun mulai meninggalkan barak mereka. Dalam kelompok-kelompok kecil mereka berjalan pada jarak yang agak jauh agar perjalanan mereka itu tidak menarik perhatian. Para prajurit itu akan memasuki Demak malam nanti. Perjalanan dari Mataram ke Demak adalah perjalanan yang jauh. Mereka hanya mempunyai waktu sehari semalam ditambah esok pagi sampai sedikit lewat tengah hari itu. Kitu Menggung Derpayuda sudah sampai di Demak. Para prajurit Mataram itu akan berada di Demak sampai keesokan harinya. Jika tidak terjadi apa-apa di Demak, maka Kitu Menggung Derpayuda akan pulang di hari berikutnya. Tetapi itu belum berarti, tidak ada gangguan apa-apa di perjalanan. Bahkan mungkin bahaya yang sebenarnya akan datang justru di perjalanan pulang itu. Kilurah Agung Sedayu pun sudah berpesan mewanti-wanti jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh yang dapat menimbulkan persoalan di sepanjang jalan. Jika itu terjadi, maka sebelum Kitu Menggung Derpayuda sampai di Demak, kita sudah terlibat dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan tugas kita. Sementara itu, Kitu Menggung Derpayuda sendiri mengalami kesulitan di perjalanan pulang. Sebenarnya lah, maka orang-orang yang berjalan dalam kelompok kecil itu berusaha untuk tidak menarik perhatian. Kelompok yang satu dan kelompok yang lain, sama sekali tidak saling mengenal, karena Kilwiah telah memerintahkan bahwa hubungan antara kelompok-kelompok kecil itu jangan sering dilakukan jika tidak sangat perlu. Sebenarnya lah kelompok-kelompok prajurit itu pun melakukan tugas mereka dengan sangat berhati-hati mereka menghindari persoalan-persoalan yang dapat timbul di perjalanan mereka. Para prajurit yang sudah terlatih itu, tidak cepat menjadi letih. Mereka baru berhenti setelah matahari melampaui puncaknya. Ketika mereka merasa menjadi haus dan lapar. Tetapi mereka tidak berhenti di kedai yang sama. Bahkan mereka pun berhenti tidak pada saat yang bersamaan ada yang masih berjalan dalam kelompok yang terdiri dari tiga atau empat orang sampai matahari mulai turun. Demikianlah, maka para prajurit dalam tugas sandi itu telah menjalankan tugas-tugas mereka seluai dengan keharusan, sehingga mereka berharap bahwa tidak akan ada yang salah yang terjadi pada para prajurit itu. Kilurah Agung Sedayu sendiri bersama dengan Nyilurali berjalan berdua saja. Mereka berada di tengah-tengah dari bentangan para prajurit dalam tugas sandi itu. Sedangkan gelagah putih dan rara wulan berjalan agak jauh di belakang mereka. Mereka berjalan di paling belakang dari iring-iringan para prajurit dalam tugas sandi itu. Ternyata bahwa para prajurit mataram itu dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Namun bagaimanapun juga, para prajurit itu juga merasakan lelah setelah menempuh perjalanan yang panjang. Namun menjelang tengah malam sebagian besar dan mereka telah berada di demak. Mereka mendapatkan bekal luang untuk menginap di penginapan-penginapan di demak namun mereka tetap saja terpencar. Namun di samping mereka yang berada di dalam kota, sebagian dan prajurit itu tetap berada di luar lingkungan kota demak. Mereka bermalam di tempat-tempat terbuka. Di padang perdu atau di pategalan yang sepi. Mereka memang tidak akan memasuki kota demak jika tidak ada isyarat khusus sebagaimana mereka sepakati. Seorang di antara mereka yang agak kedinginan di padang perdu berkata, Jika aku wanang memilih, maka aku akan memilih bermalam di kota. Aku akan memilih penginapan yang hangat yang di peringgitan bangunan utamanya terdapat seperangkat gelamelan yang ditabuh ngerangin. Kita hanya menjalankan tugas. Menurut pembagian tugas, kita berada di sini sekarang. Aku mengerti. Karena itu, maka aku katakan, seandainya aku wanang memilih. Aku akan tidur. Berhentilah bermimpi. Nanti saja jika aku tidur, bermimpilah sesukamu. Orang yang dikatakan oleh kawannya sedang bermimpi itu tertawa. Katanya, jika aku sudah tertidur, maka aku tidak akan dapat memilih mimpi. Mimpi itu datang sekehendaknya sendiri. Mimpi yang mempunyai dunianya sendiri itu akan menyeret aku ke dalamnya tanpa dapat mengelak sama sekali. Bahkan seandainya mimpi itu menyeretku masuk ke kandang singa. Karena itu, aku lebih senang bermimpi sebelum tidur. Mimpi sebelum tidur agaknya dapat aku kendalikan sendiri. Terserah saja. Tetapi jangan ganggu orang tidur. Mataku sudah tidak dapat aku buka lagi. Pelupuknya sudah melekat. Yang dikatakan bermimpi itu menahan tertawanya. Yang sudah mengantuk itu berkata pula, sebentar lagi Fajar menyingsing. Kita akan kehilangan kesempatan yang sedikit ini, sementara aku memang merasa letih setelah menempuh perjalanan panjang. Sehari dan separuh malam. Kawannya tidak menyaut. Tetapi ia pun telah memejamkan matanya pula. Sedangkan kawannya itu masih berkata, jika kita tidak memanfaatkan waktu yang pendek itu, esok jika terjadi sesuatu, tenaga kita tidak lagi penuh dan segar. Sementara itu prajurit Dema adalah prajurit yang terlatih. Orang itu berhenti berbicara. Kawannya yang dikatakan bermimpi itu ternyata sudah mendengkur. Agaknya ia telah tertidur lelap. Cahedan, geram yang sudah mengantuk itu, ternyata ia justru telah tidur lebih dahulu. Di sisa malam itu, para prajurit Mataram dalam tugas Sandi itu pun berusaha untuk dapat beristirahat sebaik-baiknya. Tetapi mereka tidak beristirahat dalam keadaan yang sama. Ada di antara mereka yang tidur di penginapan-penginapan, meskipun bukan penginapan yang baik dan berpencar. Yang lain dipategalan atau dipadang perlu. Di hari berikutnya, para prajurit itu pun telati mempersiapkan diri di tempat yang sudah ditentukan, tanpa menarik perhatian. Sebagian berada di dalam lingkungan dinding kota Demak, sebagian lagi berada di luar. Mereka memperhatikan suasana dengan seksama. Mereka memperhatikan barak-barak prajurit dan tempat-tempat rawan yang lain, menjelang kedatangan lima orang utusan resmi dari Mataram yang dipimpin oleh Kitu Menggung Derpayuda. Seperti yang direncanakan, maka lima orang utusan dari Mataram itu memasuki pintu gerbang kota di sore hari. Mereka langsung pergi ke Istana Kadipatan Demak. Mereka akan mohon untuk dapat menghadapkan Jeng Adipati Demak. Kitu Menggung Derpayuda serta keempat utusan yang lain segera menemui lurah prajurit yang memimpin sekelompok prajurit yang bertugas di Istana Kadipatan Demak itu. Lurah prajurit yang bertugas di Istana Kadipatan Demak itu pun menerima mereka di gardu penjagaan. Silakan duduk, Kisanak, berkata lurah prajurit itu. Terima kasih. Sudah cukup di sini saja. Apa keperluan Kisanak dan siapakah Kisanak berlima? Aku adalah Tumenggung Derpayuda bersama tiga orang Tumenggung yang lain. Yang seorang ini tentu sudah kalian kenal dengan baik. Raden Yudatengara. Ya, kami mengenal dengan baik Raden Yudatengara, kami adalah utusan dari Kang Jeng Panembahan. Hanya kerawati di Mataram untuk menghadap Kang Jeng Pangeran Puger. Menghadap Kang Jeng Adipati. Ya, kami akan menghadap Kang Jeng Adipati di Demak, jika demikian, silakan duduk. Biarlah seseorang menghubungi Narpa Cundaka yang bertugas. Sekali lagi Kitu Menggung Derpayuda menjawab, terima kasih. Kami akan menunggu di sini. Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak. Tamu-tamu yang datang adalah para Tumenggung dari Mataram. Mungkin mereka merasa diremahkan jika mereka dipersilakan duduk di gardu penjagaan. Karena itu, maka Kilurah itu pun kemudian mempersilakan para Tumenggung itu untuk menunggu di Serambi Gandok sebelah kanan. Ternyata Kitu Menggung Derpayuda tidak menolak. Bersama ketiga orang Tumenggung yang lain serta Raden Yudatengara, mereka pun kemudian duduk di Serambi Gandok kanan. Sementara itu, seorang prajurit telah menemui Narpa Cundaka yang bertugas. Prajurit itu telah melaporkan, bahwa ada lima orang utusan dari Mataram ingin menghadap Kang Jeng Pangeran Puger. Narpa Cundaka itu mengerutkan dahinya. Namun ia pun kemudian memerintahkan prajurit itu untuk memanggil Kilurah yang sedang bertugas. Kilurah, berkata Narpa Cundaka itu, aku akan menyampaikannya kepada Kang Jeng Adipati. Tetapi sebelumnya Kilurah harus memerintahkan dua orang prajurit yang masing-masing menghadap Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer. Katakan bahwa ada utusan dari Mataram. Baik. Akan segera dilaksanakan. Aku akan mencoba untuk mempersilahkan mereka menghadap esok pagi saja. Kesempatan untuk berbicara dengan Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer cukup panjang. Silakan. Itu akan lebih baik. Lurah prajurit itu pun segera memerintahkan dua orang prajuritnya untuk menghubungi Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer untuk memberitahukan bahwa ada utusan dari Mataram yang akan menemui Kang Jeng Adipati Demak. Narpa Cundaka itu berharap bahwa sebelum berbicara dengan utusan dari Mataram, maka Kang Jeng Adipati sebaiknya berbicara dahulu dengan kedua orang Tumenggung itu. Melalui pintu gerbang pungkuran, maka kedua orang prajurit itu dengan tergesa-gesa pergi ke rumah mereka. Seorang ke rumah Kitu Menggung Panjer, yang seorang ke rumah Kitu Menggung Gending. Namun ternyata bahwa kedua orang prajurit Demak yang keluar dari dalam kadipaten lewat pintu gerbang pungkuran itu terbaca oleh prajurit Mataram dalam tugas Sandi. Tanpa menarik perhatian, maka kedua orang yang pergi ke arah yang berbeda itu telah diikuti prajurit Mataram dalam tugas Sandi itu tetap menunggu ketika para prajurit yang memasuki rumah Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer. Bahkan mereka tetap mengikuti ketika Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer pergi ke kadipaten lewat pintu gerbang pungkuran. Dalam pada itu, setelah kedua orang prajurit yang ditugaskan memanggil Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer itu meninggalkan kadipaten lewat pintu gerbang pungkuran, maka Narpa Cunda Kakang Jeng Adipati Demak itu pun segera menemui Kitu Menggung Derpayuda dan kawan-kawannya di Serambi Gandok Kanan. Bahkan sebelum Narpa Cunda Kakang itu menghadap Kang Jeng Pangeran Puger. Narpa Cunda Kakang itu bahkan terkejut ketika ia melihat bahwa di antara utusan dari Mataram itu terdapat Raden Yuda Tengara. Orang ini tentu menjadi sumber persoalan, berkata Narpa Cunda Kakang itu di dalam hatinya, ia tentu telah melaporkan apa yang terjadi di Demak kepada Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Sayang orang ini tidak tertangkap dan terbunuh sebelum ia melarikan diri ke Mataram. Bahkan orang ini tentu telah menfitnah pula. Menambah-nambah cerita untuk membakar kemarahan Kang Jeng Sinuhun di Mataram. Demikian Narpa Cunda Kakang itu menyatakan dirinya, bahwa ia adalah Narpa Cunda Kakang Jeng Adipati di Demak, Makaki. Tumenggung Derpa Yudak pun segera mempernalkan dirinya pula bersama keempat orang kawannya. Kami telah diutus oleh Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati di Mataram untuk menghadap Kang Jeng Adipati di Demak. Narpa Cunda Kakang itu mengangguk-angguk. Namun ia tidak segera menjawab. Nampak dahinya berkerut. Agaknya Narpa Cunda Kakang itu sedang merenungi sesuatu. Baru kemudian ia pun menjawab, Kitu Menggung. Sebenarnya lah Kang Jeng Adipati sedang beristirahat. Tadi pagi sampai siang hari, Kang Jeng Adipati sedang sibuk. Tadi pagi ada pertemuan khusus meskipun bukan hari paswakan. Ada sesuatu yang sangat penting perlu dibicarakan dengan para narapraja. Kang Jeng Adipati memerlukan banyak sekali masukan untuk memecahkan persoalan yang rumit yang sedang bergejolak di Demak. Kemudian setelah pertemuan khusus itu selesai, maka Kang Jeng Adipati masih berbicara dengan beberapa orang pemimpin yang ikut menentukan jalannya pemerintahan di Demak. Maksud Kisanak? Ma, if, Kitu Menggung. Apakah Kitu Menggung dapat menunda sampai esok pagi? Biarlah esok pagi secepatnya Kang Jeng Adipati dapat menerima Kitu Menggung. Aku memang diizinkan bermalam di Demak, Kisanak. Tetapi esok pagi-pagi sekali, kami harus sudah dalam perjalanan kembali ke Mataram. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati menunggu kedatangan kami di tengah hari atau sejauh-jauhnya sedikit lewat tengah hari. Karena itu maka segala pembicaraan harus kami lakukan hari ini. Sehingga esok pagi, sebelum fajar, kami sudah dapat meninggalkan Demak. Perhitungan waktu itu dihitung pada satu sisi, Kitu Menggung. Maksudku, bagi kepentingan Kitu Menggung. Tetapi Kitu Menggung juga harus mempertimbangkan keadaan Kang Jeng Adipati Demak yang sangat letih. Tidak Kisanak. Bukan berdasarkan kepentinganku. Tetapi aku adalah utusan. Maka setiap yang aku lakukan berdasarkan atas kepentingan yang mengutus aku. Karena itu sampaikan kepada Kang Jeng Adipati, bahwa kami mohon waktu sedikit. Persoalan yang kami bawa tidak terlalu banyak, aku tidak berani, Kitu Menggung. Jika demikian. Biarlah aku langsung menghadap jika seorang Narpa Cundaka tidak berani menyampaikan persoalan kepada Kang Jeng Adipati. Kitu Menggung. Sebagai seorang Narapraja Kitu Menggung tentu mengetahui unggah-ungguh dan tatanan. Bagaimana mungkin Kitu Menggung dapat langsung menghadap? Baiklah, aku memakai istilah yang sepantasnya aku sebut. Aku tidak akan menghadap Kang Jeng Adipati. Tetapi aku akan menemuinya atas nama Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Kami memang tidak lebih dari seorang Tumenggung. Tetapi yang mengutus kami adalah penguasa di Mataram. Wajah Narpa Cundaka itu menjadi merah. Tetapi ia tidak mempunyai alasan untuk menolaknya. Meskipun demikian, ia masih mencobanya, tetapi Kang Jeng Adipati amat letih. Aku kira, setelah menempuh perjalanan panjang, kamilah yang lebih letih. Baiklah, aku akan menyampaikannya kepada Kang Jeng Adipati. Aku tidak tahu, keputusan apakah yang akan diambil oleh Kang Jeng Adipati. Narpa Cundaka itu pun kemudian meninggalkan utusan dari Mataram itu. Namun ia masih mencoba mengulur waktu. Jika ia segera menyampaikannya kepada Kang Jeng Adipati, maka Kang Jeng Adipati pun tentu akan segera menerima mereka. Ketika Narpa Cundaka itu kemudian berada di longkangan, maka rasa-rasanya hatinya diusap oleh semilirnya angin sejuk di udara yang panasnya bukan main. Ia melihat Kitu Menggeng gending tergesa-gesa memasuki longkangan. Ada apa bertanya Kitu Menggung gending kepada Narpa Cundaka yang bertugas itu? Ada tamu dari Mataram, Kitu Menggung. Apa yang kau katakan kepada Kang Jeng Adipati aku belum mengatakan apa-apa. Di mana para tamu itu sekarang? Di serambi gandok kanan. Aku mencoba untuk menunda pertemuan mereka dengan Kang Jeng Adipati. Aku katakan bahwa Kang Jeng Adipati sangat letih. Tetapi mereka memaksa untuk bertemu sekarang. Setidaknya hari ini. Kitu Menggung gending termangu-mangu sejenak. Sementara itu Kitu Menggung panjer pun telah datang pula dan memasuki longkangan sebagaimana Kitu Menggung gending. Utusan dari Mataram itu tidak mau menunda pertemuan mereka dengan Kang Jeng Adipati. Mereka mengandalkan kuasa yang mereka bawa atas nama Ingkang Sinuun di Mataram. Jika demikian marilah kita temui lebih dahulu Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati tidak boleh terpengaruh oleh utusan-utusan itu. Apa yang sudah diputuskan selama ini harus dilaksanakan. Karena itu, maka aku menunggu Kitu Menggung berdua. Demikianlah, mereka bertiga pun segera menghadap Kang Jeng Adipati yang benar-benar sedang beristirahat. Tetapi Kang Jeng Adipati sama sekali tidak menyelenggarakan paswakan pagi tadi. Bahkan sudah agak lama segala. Keputusan atas sikap demik terhadap lingkungan, terhadap Mataram dan bahkan terhadap rakyatnya sendiri, diambil langsung oleh Kang Jeng Adipati. Namun sebenarnya lah bahwa Kang Jeng Adipati sendiri tidak mengerti apa yang dilakukannya itu segala sesuatunya tergantung sekali kepada orang-orang di sekitarnya. Terutama Tumenggung Gending dan Tumenggung Panjer yang sudah bekerja sama dengan Kisabalintang, seorang yang mengaku pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Ampun Kang Jeng Adipati, berkata Narpa Cundaka yang telah menghadap Kang Jeng Adipati lebih dahulu, Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer mohon ijen untuk menghadap. Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer. Kenapa mereka menghadap pada saat-saat seperti ini? Pada saat-saat aku ingin beristirahat. Jika saja udara tidak terlalu panas, aku akan berada di bilik tidurku. Ada sesuatu yang sangat penting akan dibicarakan, kenapa tidak esok pagi saja? Namun sebelum Narpa Cundaka itu menjawab, ternyata Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer sudah berada di serambi belakang. Kami ingin menghadap sekarang, Kang Jeng Adipati, oh. Kakang Tumenggung. Marilah, Kakang. Sebenarnya, aku merasa sangat letih. Aku ingin beristirahat. Kang Jeng Adipati adalah pemimpin tertinggi di Kadipatan Demak. Kang Jeng Adipati bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di Demak. Ya, karena itu, maka kami mohon Kang Jeng untuk bersedia berbincang sedikit saja, justru untuk melindungi Kang Jeng Adipati. Tentang apa? Kakang? Kang Jeng. Pada saat ini ada lima orang utusan dari Mataram yang berada di serambi gandok kanan dalam Kadipatan ini. Utusan dari Mataram. Kenapa mereka tidak segera dipersilahkan masuk? Tentu utusan di Mas Panembahan hanya kerawati. Ya, Kang Jeng. Nah, tunggu apa lagi? Bawa mereka masuk, nanti dahulu Kang Jeng. Kita akan membicarakan beberapa hal yang ada hubungannya dengan kedatangan mereka. Kami akan berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Apalagi yang akan kita bicarakan. Bukankah kita harus menerima segala titah dari Adimas Panembahan hanya kerawati? Bukankah kita belum tahu, apakah kepentingan mereka datang kemari? Tentu karena aku sudah terlalu lama tidak menghadap ke Mataram. Selama ini aku telah kehilangan pengamatan diri, sementara itu tidak ada seorang pun yang telah mengingatkan aku akan hal itu. Nanti dulu Kang Jeng. Kita semuanya tidak pernah lupa bahwa setiap tahun Kang Jeng harus menghadap ke Mataram. Kang Jeng Adipati mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi Kang Jeng Adipati pun berkata, lalu apa yang telah terjadi? Bukankah aku sudah tidak pernah lagi menghadap ke Mataram? Tetapi itu bukan karena Kang Jeng Adipati lupa. Tetapi bukankah kita sudah sepakat bahwa Kang Jeng Adipati memang tidak akan pernah lagi datang menghadap ke Mataram? Bahkan kita akan memaksa panembahan hanya kerawati itulah yang harus menghadap ke Demak. Bukankah Kang Jeng Adipati lebih tua dari panembahan hanya kerawati? Sudah sewajarnya bahwa Kang Jeng Adipati lebih berhak atas tahta di Mataram. Kang Jeng Adipati itu pun menarik nafas panjang. Kang Jeng berkata kita menggung panjar, kita sudah mempersiapkan segala galanya. Pasukan kita sudah mulai bergerak ke selatan. Kenapa tiba-tiba Kang Jeng Adipati menjadi ragu-ragu? Sementara itu kisah balintang pun telah siap untuk bergerak bersama-sama pasukan Demak. Semua orang bukan saja yang tinggal di sebelah utara Gunung Kendeng, tetapi juga yang berada di sebelah selatan, bahkan sampai ke Sima dan sekitarnya, telah siap menjalankan perintah Kang Jeng Adipati. Kang Jeng Adipati masih saja termangu-mangu. Namun Kang Jeng Adipati itu pun kemudian bertanya, lalu, apa yang harus aku katakan sekarang kepada utusan dari Mataram? Jika utusan itu datang untuk memanggil Kang Jeng Adipati, maka sebaiknya Kang Jeng Adipati langsung saja menolak. Kang Jeng Adipati dapat dengan tegas mengatakan bahwa Kang Jeng Adipati tidak akan menghadap ke Mataram. Tetapi yang menempatkan aku di sini adalah Dimas Panembahan Hanyakrawati. Kedudukanku adalah ganjaran yang diberikan oleh Dimas Panembahan. Tidak. Panembahan Hanyakrawati telah meremehkan saudara tuanya. Ia tidak memberikan ganjaran. Ia bahkan menyingkirkan Kang Jeng Adipati dan merampas kedudukan Kang Jeng Adipati. Wajah Kang Jeng Adipati Demak itu pun menjadi tegang. Ketika ia memandang kepada Narpa Cundakanya, maka Narpa Cundaka itu pun berkata, apa yang dikatakan oleh Kitu Menggung Gending dan Kitu Menggung Panjer itu benar, Kang Jeng. Tidak ada lagi gunanya berhubungan dengan Mataram. Silahkan Kang Jeng, esok bertanya kepada setiap pemimpin di Demak. Mereka tentu sependapat bahwa Demak tidak usah tunduk kepada Mataram. Ketegangan telah mencengkam jantung Kang Jeng Adipati. Namun ia tidak mempunyai pilihan lain. Orang-orang yang berada di sekitarnya telah bertekad bulat untuk melawan Mataram. Sebenarnya lah bahwa Kang Jeng Adipati pun mengetahui bahwa sedikit saja narap raja yang benar-benar setia kepadanya. Yang lain, mendukungnya untuk merebut tahta Mataram justru karena pamrih pribadi. Jika Pangeran Puger itu berhasil, maka mereka pun akan mendapatkan mukten seumur hidup mereka. Mereka akan mendapatkan kekuasaan sekaligus kekayaan yang melimpah. Apalagi orang yang bernama Kisabalintang, yang menyebut dirinya pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Tetapi Pangeran Puger yang telah terjerat ke dalamnya, tidak dapat lagi menghindar. Karena itu, maka setelah terlanjur basah, maka Pangeran Puger harus menyeberang terus. Pada saat Kang Jeng Adipati masih termangu-mangu, maka Kitu Menggung Gending pun bertanya, Jadi bagaimana keputusan Kang Jeng Adipati? Apakah utusan dari Mataram itu akan dipersilahkan masuk? Kang Jeng Adipati menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, baiklah. Silahkan mereka masuk. Aku akan menerima mereka di ruang dalam. Aku minta Kakang. Tumenggung Gending dan Kakang Tumenggung Panjer mendampingi aku. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Kang Jeng Adipati Demak itu pun telah duduk di ruang dalam, menerima kedatangan Lina orang utusan dari Mataram yang dipimpin oleh Kitu Menggung Derpayuda. Setelah saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Kang Jeng Adipati Demak itu pun kemudian berkata kepada Raden Yudatengara, Jadi Paman Yudatengara telah kembali ke Mataram tanpa sepengetahuanku. Apakah Angger Adipati tidak tahu bahwa aku telah melarikan diri dari Demak? Tidak Paman. Jadi Angger Adipati tidak tahu bahwa aku hampir saja mati terbunuh sebelum aku lari? Kang Jeng Adipati menggeleng sambil menjawab, Tidak, Paman. Sokurlah jika Angger Adipati tidak tahu. Aku juga berharap bahwa Angger Adipati tidak mengetahuinya, karena jika Angger Adipati mengetahuinya dan rencana pembunuhan itu berlangsung juga, maka landasan sifat kesatria di Mataram sudah larut hanyip dalam arus kenistaan dan nafsu keserakaan. Raden jangan membuat persoalan di sini, potong Kitu Menggung Panjer. Aku sudah melaporkan semua yang aku ketahui. Aku sudah melaporkan sikap Kang Jeng Adipati, sikap orang-orang di sekitarnya yang menyanjungnya dan mendorongnya untuk memerontak justru karena pamrih pribadi, sehingga Kang Jeng Adipati akan sekedar menjadi alat bagi kepentingan mereka. Cukup, bentak itu Menggung Panjer. Aku adalah salah seorang dari utusan Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Tetapi Tumenggung Panjer itu pun menjawab pula, tentu Panembahan Hanyakrawati tidak akan mengutus Raden untuk menghina Kang Jeng Adipati serta para pemimpin di Demak. Baik, sahut Kitu Menggung Darpa Yuda, sebaiknya aku langsung saja menyampaikan titah Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati untuk Kang Jeng Pangeran Puger. Suasana pun tiba-tiba menjadi hening. Namun nampak wajah-wajah yang tegang di ruangan itu. Kang Jeng Pangeran Puger, atas nama Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati, maka aku Tumenggung Darpa Yuda, menyampaikan titah bagi Kang Jeng Pangeran Puger, agar Pangeran Puger menghadap ke Mataram. Sudah lebih dari waktu yang ditentukan, namun Kang Jeng Pangeran Puger tidak juga menghadap sebagaimana seharusnya. Karena itu maka kami telah diutus untuk menyampaikan titah itu. Ketegangan yang sangat telah mencengkam jantung Kang Jeng Adipati di demak itu. Namun ketika ia memandang wajah Kitu Menggung Panjer, maka Kang Jeng Pangeran Puger itu melihat Kitu Menggung Panjer menggeleng. Demikian pula Kitu Menggung Gending. Karena itu, betapapun beratnya lidah Kang Jeng Adipati di demak itu, namun ia pun berkata, Kitu Menggung Darpa Yuda dan para utusan dari Mataram yang lain. Titah Adimas Panembahan hanya kerawati telah aku terima. Aku tidak akan ingkar akan kewajibanku. Aku akan datang menghadap Adimas Panembahan hanya kerawati. Tetapi waktunya tidak sekarang. Sebaiknya Kitu Menggung mendahului aku kembali ke Mataram. Nanti pada saatnya aku akan datang. Kang Jeng Panembahan tidak memberikan tenggang waktu, Pangeran. Hanya ada dua kemungkinan. Menghadap ke Mataram bersama kami, atau tidak sama sekali. Dengan demikian sikap Kang Jeng Adipati menjadi tegas. Bukan begitu. Kitu Menggung. Jangan menyudutkan aku seperti itu. Beri aku kesempatan untuk bersiap-siap. Aku akan segera menyusul Kitu Menggung ke Mataram. Kang Jeng Panembahan hanya memberikan dua pilihan kepada Kang Jeng Adipati. Pergi ke Mataram bersama kami, atau Mataram akan datang menjemput Kang Jeng Adipati. Kitu Menggung, Sahut Kitu Menggung Gending, kau berhadapan dengan penguasa tertinggi di demat. Kau tidak dapat bersikap seperti kepada seorang lurah prajurit. Bagi Kang Jeng Panembahan hanya kerawati, perintahnya berlaku pula bagi seorang Adipati. Karena, itu, maka sekali lagi titah itu aku sampaikan. Kang Jeng Adipati demak harus pergi ke Mataram bersama kami, atau tidak sama sekali. Jika Kang Jeng Adipati tidak bersedia pergi bersamaku sekarang, maka para prajurit Mataram akan datang menjemput Kang Jeng Adipati. Kau meremahkan kekuatan demak, Kitu Menggung, geram Kitu Menggung Panjar, jika Kang Jeng Adipati demak tidak bersedia pergi sekarang bersama dengan kalian, maka para prajurit demak sudah siap untuk melindunginya. Wajah Kitu Menggung derpayuda menjadi merah. Dengan suara yang bergetar Kitu Menggung itu pun berkata, itukah keputusan Kang Jeng Adipati. Dada Kang Jeng Adipati demak bagaikan akan meledak oleh gejolak perasaannya. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti rencana yang sudah disusun oleh para pemimpin di demak bersama dengan kisah balintang, yang mengaku mempunyai pasukan sebesar pasukan Mataram dan tersebar di seluruh tanah ini. Terima kasih.